Film dimulai dengan penampakan bu dokter yang berada di Damascus, Syria, sedang melakukan operasi mata. Setelah penat pekerja, bu dokter tersebut menyempatkan memeriksa pasien lain. Kemudian bu dokter ini pulang dari tempat kerjanya sambil menelpon suaminya. Dalam perjalanannya itu, bu dokter ini merasakan hal yang aneh karena jalan yang dilalui tidak seperti biasanya. Gak lama kemudian, terjawab pertanyaan bu dokter itu. Karena tiba-tiba saja, driver mobil berhentikan mobilnya lalu segera berlari keluar dengan cepat. Bu dokter yang bernama Kim ini sontak kaget melihat mobil yang datang menuju ke arahnya. Dengan cepat, Kim menutup pintu mobil dan segera menguncinya. Dengan cepat, mereka menembak mobil, menangkap Kim serta langsung membawa Kim pergi jauh entah kemana. Suami Kim hanya bisa teriak memanggilnya di handphone. Dan inilah misi pertama, The Brave. Selamat datang di alur cerita film Rancak Bana. Inilah kisah Defense Intelligence Agency atau yang dikenal dengan Badan Intelijen Pertahanan. Badan Intelijen Pertahanan bergantung kepada dua grup. Analis Intelijen di Washington bertugas mengungkap dan menafsirkan ancaman dan pasukan khusus yang bertugas menghapus ancaman tersebut. Dalam gedung di IAE, Patricia Campbell sedang menganalisa kejadian penculikan Kimberly Wells atau yang kita kenal dengan Dr. Kim. Campbell menganalisa petunjuk yang ada bahwa penghubung Kim dengan para penculik adalah drivernya Kim. Campbell menyuruh anak buahnya untuk segera mencari siapakah drivernya Kim ini. Di lain sisi, tampak tim operasi khusus di daerah Inghirlik, Turki. Kapten Adam Dalton menerima panggilan video call dari Campbell. Dalton langsung menerima arahan dari Campbell, yang kemudian diteruskan Dalton ke anggotanya yang lain. Diperlihatkan semua anggota tim dapat panggilan dari pedernya. Bagian komunikasi, agen Bridge Carter. Lalu bagian intelijen, agen Amir Al-Raisani. Berikutnya bagian petugas medis, agen Joseph McG McGuire. Lalu yang terakhir, bagian sniper, agen Jasmine Jess Khan. Pasukan khusus operasi di IAE ini terdiri dari 5 orang. Di gedung di IAE, Hana mendapatkan informasi tentang drivernya Dr. Kim, Nasim Taub. Didapatkan lokasi Nasim Taub dari jaringan ponselnya, ke wilayah kekuasaan Al-Nusrah. Disimpulkan oleh Campbell bahwa Dr. Kim bukan diculik untuk meminta tebusan. Karena Al-Nusrah tidak menembus orang Amerika, tetapi menggalnya. Sedikit cerita, Al-Nusrah ini terkenal dengan pengobomannya. Dan di saat Al-Nusrah ini ada pertemuan, Campbell menjatuhkan bom kepada mereka. Sehingga membunuh pemimpin Al-Nusrah, Burhan Bagdadi. Maka, sepertinya penjulikan Kimberly Wells ini merupakan aksi balas dendam. Yang mana artinya, Kim akan dieksekusi di ruang terbuka sekitar 72 jam ke depan. Sesuai perintah Campbell, Dalton pun segera menangkap driver Kim yang bernama Nasim Taub. Untuk menginterogasi dan meminta lokasi Kim berada. Drone pun segera memantau pergerakan tim Dalton. Bridge dan McG bertugas untuk memantau di atas gedung. Amir dan Jess bergerak di bawah untuk memantau langsung di lapangan. Didapati seorang pria yang masuk ke dalam gedung. Dan hal itu diketahui oleh Dalton dan Jess yang juga beraksi untuk mengikutinya. Sementara Amir masuk lewat pintu belakang. Bridge yang memantau dari atas gedung mendengar suara tembakan. Dalton yang berada di luar gedung tahu siapa pembunuh Nasim itu. Dan langsung konfirmasi ke Campbell. Pembunuh itu bernama Abu Al-Akmuti. Letnan tertinggi Bagdadi. Rencana Dalton, Akmuti ini akan diikuti sampai mengantarkan mereka ke dokter Kim berada. Akmuti segera dipantau oleh timnya Dalton secara bergantian. Jazz, ngerti kamu. Di tengah jalan, Dalton ketahuan oleh Akmuti. Dengan segera Dalton memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Akmuti. Akmuti yang tertangkap segera disekap di sebuah ruangan. Rencana Dalton di lapangan langsung berubah. Karena Akmuti telah mereka tawan. Hal tersebut sudah diinfirmasi ke pihak Campbell. Kemudian dimainkan peran oleh Amir yang seolah-olah dia juga ditangkap. Kemudian disekap di tempat yang sama dengan Akmuti. Di ruangan itu, Amir pura-pura sebagai seorang pria yang tertindas. Yang tidak ada hubungannya dengan seorang wanita yang ditangkap. Mendengar tentang seorang wanita yang ditangkap, Akmuti pun merespon. Amir sambil mengoceh untuk memancing Akmuti berusaha untuk melepaskan ikatan tangan dan kakinya. Hingga akhirnya, Amir bisa melepaskan ikatan dan penutup ventilasi. Saat itulah Akmuti meminta Amir memohon untuk melepaskan dirinya. Setelah Amir berada di luar, semua tim Dalton bersiap sedia untuk mengatur jebakan Akmuti. Amir stand by di dalam mobil yang telah dipersiapkan. Sambil menunggu Akmuti yang segera melarikan diri. Dan memang diperkirakan, Akmuti segera masuk ke dalam mobil Amir. Tapi dengan mengacukan benda tajam ke arah Amir. Dalton yang berada di belakang Amir segera mengikuti Akmuti. Dalam perjalanan itu, Amir menanyakan kemana arah tujuan mereka ke Akmuti. Akmuti dengan mengancam Amir mengatakan bahwa tujuan mereka adalah camp setelah Masjid Badar. Tim analis Noah segera mencari arah tujuan Akmuti. Dan didapatkan lokasi camp Akmuti. Campbell dengan segera menyuruh Dalton untuk menembak Akmuti. Hal itu telah diserahkan Dalton ke Jess untuk mengeksekusi Akmuti. Jess mengambil posisi penembak yang berada di belakang Akmuti. Dengan skill snipernya, Jess berhasil menembak mati Akmuti tempat di samping Amir. Tim Dalton segera menuju lokasi camp Dr. Kim berada. Tim Campbell yang memantau dari dalam gedung Viadron mengetahui bahwa Dr. Kim dipindahkan dari camp menuju rumah sakit. Disusun dengan tim Dalton. Campbell yang penasaran mengapa Dr. Kim dipindahkan, segera menyuruh Bridge untuk mengambil gambar wanita yang berada di sebelah Dr. Kim. Dalton yang sebagai kapten, segera perintahkan Amir dan Jess untuk segera masuk ke dalam rumah sakit. Matt G memantau pintu basuk di luar rumah sakit. Bridge mengganggu jaringan komunikasi. Dalton sendiri mencari celah lewat jalan belakang rumah sakit. Tim Campbell menjalankan pengenalan wajah dari video yang didapatkan oleh Bridge. Ternyata wanita yang di sebelah Dr. Kim tadi adalah istrinya Bagdadi. Campbell pun berpikir dengan cepat bahwa ini sebenarnya Dr. Kim diculik bukan untuk belas dendam. Tetapi karena Dr. Kim seorang ahli bedah, disimpulkan bahwa Bagdadi masih hidup. Kemudian ditampakkan Bagdadi yang sedang menjalankan operasi. Di mana Dr. Kim sebagai dokter bedahnya, Jess dan Amir, segera melaporkan pemantauan yang telah mereka amati ketika masuk ke rumah sakit ke Dalton. Disimpulkan Dr. Kim akan segera dibunuh. Setelah mengoperasi Bagdadi, keputusan sulit segera diambil di sini. Ketika Washington timnya Campbell tahu Bagdadi masih hidup, hal ini memicu perdebatan bahwa Bagdadi mesti mati. Yang mana tujuan misi segera berubah, yaitu membunuh Bagdadi bukan menyelamatkan Dr. Kim sebagai prioritas utama. Satu sisi, ingin menyelamatkan Dr. Kim dahulu, lalu membunuh Bagdadi dengan bom drone. Satu sisi lagi, ingin langsung membunuh Bagdadi meski ada Dr. Kim di dalam rumah sakit tersebut. Perintah pun dikeluarkan Campbell kepada Dalton bahwa jika tim Dalton tidak bisa membunuh Bagdadi, maka tim Dalton mesti menarik diri secara diam-diam. Semuanya diserahkan Campbell ke Dalton untuk menjalankan misi secara bebas. Jess yang berada di dekat Dalton mencoba menyelah. Tapi Kapten Dalton dengan rencana yang berada di kepalanya segera menerangkan detail dari kemungkinan yang terjadi. Dalton ingin tetap menyelamatkan Dr. Kimberly Wells dan juga membunuh Bagdadi. Strategi pun dijalankan. Dalton segera masuk ke dalam rumah sakit. Yang tentu saja, Dalton pun ditangkap pihak Bagdadi. Pasukan itu segera memberitahu istri Bagdadi bahwa ada penyusuk. Dalton yang berada di dalam ruangan segera diperiksa oleh anggota Bagdadi. Kemudian secara mengejutkan, Jess masuk ke ruangan itu. Secara serentak, Dalton dan Jess melumpuhkan anggota Bagdadi. Istri Bagdadi yang masuk ke dalam ruangan di mana Dalton berada, kaget karena dirinya ditodong senjata oleh Dalton. Dalton pun menyuruh istri Bagdadi untuk segera mengantar Dr. Kim ke ruangan di tempat dirinya berada. Sesaat setelah itu, istri Bagdadi pun dibius oleh Dalton. Lalu, Dr. Kim segera dikeluarkan dari ruangan operasi. Ketika sedang berjalan menuju ruangan yang dituju, Amir dan Jess melumpuhkan dua orang penjaga Dr. Kim. Dalton segera menangkap Dr. Kim dan memberitahu rencana mereka selanjutnya. Dalton dan Dr. Kim berjalan keluar rumah sakit lewat pintu depan. Pritz segera menghampiri mereka. McG yang tahu ada penembak segera merumpuhkannya. Dalton menyuruh Jess dan Amir segera berkumpul dengan dirinya. Dr. Kim berhasil dikeluarkan tanpa ada yang mengikutinya. Istri Bagdadi dengan cepat segera mengeluarkan Bagdadi dari rumah sakit dan langsung melarikan diri. Dalton yang stand-by melihat kepergian Bagdadi segera mengaktifkan bom yang telah dipasang di magazin yang berada di istri Bagdadi tadi. Misi pun selesai. Semua orang di gedung di AE tersenyum. Dr. Kim esok harinya bertemu dengan suaminya. Kemudian dicapakan tim Dalton yang sedang santai bermain bola di tepi pantai. Dia amati via drone oleh Campbell. Lalu basa-basi cicat sebentar. Hannah yang sedang bertugas hendak mengembalikan drone ke tempat asalnya. Melihat sesuatu yang aneh. Dan segera menelpon Dalton. Dalton yang berada di tepi pantai saat itu juga menjadari bahwa ada mobil yang tiba-tiba mendekat ke arah mereka. Dari layar monitornya, Hannah melihat mobil tersebut meledak. Lanjut misi kedua. Adegan dimulai dengan penampakan seorang wanita berselendang putih memasuki sebuah tempat rahasia. Tempat itu merupakan kantor di mana wanita itu bekerja. Saat wanita masuk ke dalam kantor tersebut, dia melihat mayat di lantai. Langsung dengan cepat wanita itu melepaskan tembakan karena melihat seorang menembaki dirinya. Semua penyerang wanita dalam kantor itu berhasil semuanya dielompokkan. Namun dirinya juga terkena tembakan. Kita dibawa ke tim pasukan khusus yang sedang berada di ingkirnik Turki. Setelah kejadian bom bunuh diri di pantai, Amir curhat ke Dalton. Mengapa kita diam-diam saja? Kenapa kita nggak bergerak untuk mencari tahu tentang bom bunuh diri tersebut? Dalton mengatakan bahwa itu bukan tugas mereka. Itu tugasnya orang kantor di Washington, D.C. Kita hanya mengikuti perintah sebagai ujung tombak. Tak lama kemudian, datanglah panggilan dari Direktur Campbell yang memberi tahu tentang kejadian di Ukraina. Bahwa ada agensi CIA Casey Connors yang mendapat serangan dari pihak pro-Rusia. Dengan segera tim Dalton berangkat menuju lokasi Casey berada. Sampainya di sana, McG langsung mengobati Casey yang terluka karena tembakan. Bridge langsung mengamankan berkas-berkas rahasia. Tim Campbell juga menganalisa apa yang sebenarnya diincar oleh pasukan Rusia tersebut. Karena semua barang-barang tidak ada yang hilang. Setelahnya, Casey diterbangkan dengan helikopter. Di saat tim Dalton membersihkan lokasi kantor CIA, helikopter Casey mendapat tembakan beruntun. Sehingga Hennie tersebut pun jatuh. Di analisa Campbell, bahwa pihak Rusia berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan Casey. Pertanyaannya, kenapa? Tim Dalton segera bersiap menuju lokasi jatuhnya heli dengan menyamar sebagai warga sipil. Di tempat lain, Casey yang pingsan dalam helikopter segera diculik oleh tentara Rusia. Tim Dalton yang telah sampai di lokasi jatuhnya heli segera mengemankan pilot heli dan mengemankan heli yang jatuh. Keputusan segera diambil oleh Campbell. Karena ini bisa memicu konflik internasional jika dikerahkan pasukan cepat tanggap. Akhirnya, Campbell menyerahkan keputusan itu ke Noah. Karena Noah yang tahu bahwa Casey ini adalah agen terbaik sewaktu pelatihan bersamanya. Diputuskanlah bahwa tim Dalton akan menyelamatkan Casey secara diam-diam untuk meredam konflik. Casey yang tersadar saat diculik segera melumpukan dengan cepat. Tentara yang membawanya. Tim Campbell mengadakan meeting untuk membahas kasus Casey. Didapati bahwa orang yang mengejar Casey adalah mata-mata elit di bawah perintah Alexei Zbarov. Campbell takut akan terjadi sesuatu yang besar jika Zbarov menangkap Casey. Tim Dalton yang berada di gedung sedang mengamati keadaan sekitar. Di mana saat itu Zbarov dan pasukan Rusianya sedang merencanakan strategi untuk menangkap Casey yang bisa lolos dari dua orang tentara Rusia. Rich di waktu saat mengobati Casey memasang gelang medis mengatakan bahwa mereka bisa melacak Casey lewat gelang tersebut. Dan semua tim Dalton pun bergerak. Kembali ke gedung di IE, Noah yang memantau pergerakan tim Dalton via satelit melihat pergerakan pasukan Rusia yang berada di jalanan telah menyebar seperti mengepung tim Dalton. Tak lama kemudian, datanglah Direktur Kenick, penanggung jawab CIA yang telah beberapa kali dihubungi Direktur Campbell. Kenick menjelaskan bahwa Casey Conner ini adalah penanggung jawab pengganti di pos CIA Moscow. Casey ini sedang menjalankan misi rahasia intelijen paling penting karena melindungi seorang mata-mata Kremlin di seputaran Vladimir Putin. Jika Casey tertangkap, maka informasi ini akan terungkap dan mata-mata Kremlin itu akan mati. Makanya, pihak Rusia mati-matian ingin menangkap Casey. Sinyal gelang yang dipakai Casey akhirnya ditemukan berada di sebuah gudang tua. Tim Dalton telah menganalisa bahwa kemungkinan itu adalah jebakan. Walaupun begitu, Dalton sebagai kapten yang bijak telah merencanakan sesuatu. Ditampakkan Bridge dan McG yang sedang menyusuri gudang itu. Dan pasukan Rusia yang sedang bersiap menunggu kedatangan mereka. Ternyata itu hanyalah sebuah pengalihan. Jess yang berada di atas gedung menembaki pasukan Rusia yang lengah. Pasukan Rusia yang panik semuanya dihabisi oleh Jess. Tinggallah satu komandan Rusia yang akhirnya juga ditembak oleh Dalton. Dalton melapor ke tim Campbell bahwa mereka mendapati handphone para tentara Rusia ini. Sehingga dengan sinyal handphone tersebut, Noah menjalankan analisa yang justru bisa mengetahui semua keberadaan para pasukan Rusia. Pasukan Rusia terus bergerak untuk mencari keberadaan Casey. Sementara tim Dalton berdiam diri sambil menunggu sinyal dari Casey dan perkembangan info terbaru dari Washington DC tentang di mana keberadaan Casey. Di Washington DC, tim Campbell berusaha menganalisa mengumpulkan informasi apa yang dilakukan Casey saat ini. Setelah saling menganalisa antara Campbell, Hannah dan Noah, didapatkanlah sinyal dari Casey. Casey ini sebenarnya berusaha memberikan sinyal kepada tim Campbell dengan memetikan lampu di beberapa titik. Yang itu diketahui oleh Noah dengan melihat kamera drone dalam video yang dipercepat. Sehingga diketahui ke mana arah larinya Casey yang kemungkinan tidak akan bisa disentuh oleh pihak Rusia. Tim Dalton yang mendapat info dari Campbell langsung bergerak. Tempat yang dituju adalah semacam tempat mandi atau sauna khusus wanita. Jess pun ditugaskan oleh Dalton untuk segera masuk ke dalam tempat itu. McG dan Brits memantau dari jauh dengan sniper. Sesampainya di dalam, Jess meminta kepada yang punya tempat agar ditunjukkan di mana keberadaan Casey berada. Sementara itu, Zebaroff dan pasukan Rusia-nya telah datang dan masuk ke tempat itu. Tim Dalton pun segera bersiap dengan kemungkinan yang terjadi. Jess yang diantar ke tempat Casey berada, langsung melapor bahwa Casey masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang kritis. Dalton pun menjalankan strateginya untuk membawa Casey dari tempat itu tanpa ketahuan pasukan Rusia. Ketika ada pasukan Rusia yang lewat menggunakan mobil, tim Dalton segera mencegat dan melumpuhkan tentara Rusia di mobil itu. Lalu membawa mobil tersebut untuk menjemput Casey lewat bagian belakang gedung. Zebaroff yang curiga dengan yang punya tempat pemandian terus mencari tahu. Hingga akhirnya, insting Zebaroff tahu di mana kemungkinan kira-kira Casey berada. Saat Zebaroff sampai di bagian belakang gedung itu, mobil yang membawa Casey telah berlalu pergi dan itu tampak oleh Zebaroff. Namun, Zebaroff tidak curiga karena itu adalah mobil yang dipakai oleh pasukan Rusia. Tim Campbell juga memantau kondisi lapangan bahwa tidak ada pasukan Rusia yang mengikuti tim Dalton. Casey yang terluka diselamatkan dengan mendonorkan darah Kapten Dalton. Selagi tim Dalton istirahat sejenak, tim Dalton dan tim Campbell memikirkan strategi untuk membawa Casey kembali dengan helikopter. Fritz yang punya rencana segera memberikan tanda ke Dalton. Dalton pun mengiakan rencana tersebut. Dan akhirnya, tim Dalton pun segera bergerak sesuai dengan perintah Kapten Dalton. Lalu, tim Dalton membuat jebakan dengan menggunakan mobil yang diambil tim Dalton tadi. Lalu, Dalton meninggalkan bekas luka darah di pintu sebuah bangunan. Jess, Amir, Megji, dan Casey pun mulai bergerak ke tempat nanti helikopter akan mendarat. Rencanaan Dalton pun berhasil. Pasukan Rusia menemukan mobil yang ditinggal Dalton sebagai pancingan. Pasukan Rusia yang berada di tempat itu segera menyebar untuk mencari keberadaan Casey. Lalu, pasukan Rusia menemukan jejak darah di bangunan kemudian langsung mendobrak pintu. Keboom! Gedung pun meledak. Inilah taktik rencana Dalton. Dengan membuat pengalihan, sehingga semua pasukan Rusia yang berada di jalanan segera menuju lokasi di mana terjadi ledakan. Helikopter pun bisa mendarat dengan selamat. Jess, Amir, Megji, dan Casey dengan cepat segera menaiki helikopter. Kemudian, disusul dengan Dalton dan Bridge yang datang terlambat. Noah yang memantau pergerakan tim Dalton merasa senang. Dan semua orang di kantor itu teriak kegirangan karena misi mereka telah berhasil. Setelahnya, ditampakkan Direktur Kenick mengucapkan terima kasih ke Direktur Campbell atas penyelamatan besar yang telah dilakukan oleh timnya. Kemudian, ditampakkan tim Dalton yang sedang santai menikmati hidangan yang dimasak oleh Kapten Dalton. Lanjut, misi ketiga. Adegan bermula di Caborka, Meksiko. Seorang pria memasuki sebuah fasilitas telekomunikasi. Lalu, dia melakukan semacam kode panggilan. Kemudian, kita dibawa ke Pentagon, Washington, D.C. Para petinggi militer langsung mengadakan rapat untuk membahas kode panggilan tersebut. Ternyata, itu adalah sebuah pesan yang berisi bahwa Rainier Booth akan ke Meksiko selama dua hari. Pesan tersebut dikirim oleh Intel Meksiko yang bernama Hugo Vargas. Rainier Booth ini adalah top list pedagang senjata paling sulit ditangkap dengan konsumen para teroris dari seluruh dunia. Dengan kedatangannya ke Meksiko, ini merupakan kesempatan langka. Ada dua opsi di sini, menangkap atau membunuh Rainier. Masing-masing orang dirapat itu mengeluarkan pendapat. Menangkap atau membunuh Rainier. Namun, tidak dengan Campbell. Campbell berkata, jika Rainier ditangkap, pasti akan ada yang menggantikannya. Begitu juga kalau dibunuh. Maunya Campbell memasang penyadap ke Rainier. Dengan begitu, bisa mengetahui seluruh jaringan Rainier ini. Untuk menjalankan misi, tim Dalton lah yang akan mengeksekusinya. Tibalah tim Dalton di daratan Meksiko yang disambut oleh agen Vargas. Kapten Dalton yang sangat berhati-hati dengan misi ini telah dipersiapkan semuanya. Termasuk Vargas yang mesti ditutup matanya ketika menuju tempat operasi tim Dalton. Sesampainya di tempat yang dituju, Bridge persiapkan wawancara dengan Vargas yang juga dipantang oleh tim Campbell. Tim Dalton dan tim Campbell mesti konfirmasi kebenaran tentang intel dari Vargas ini. Dalam wawancara itu, didapatkan informasi pertemuan Rainier pertama dengan Laskani dan esoknya dengan Martin Urzua, pimpinan kartel Sonora. Dalton pun menganalisa semua informasi Vargas yang hanya bersumber dari satu orang, yaitu kekasih Rainier yang bernama Sofia. Vargas telah bekerja sama dengan Sofia selama dua tahun dan Vargas telah meyakinkan Sofia untuk membelot dari Rainier. Setelah tim Dalton yakin dengan informasi dari Vargas ini, mereka pun akan menjalankan misi mereka untuk memasang penyadap di handphone Rainier. Ide-nya adalah menukar HP Rainier dengan HP yang telah dipersiapkan Bridge tadi, menggunakan teknik pengalihan layaknya pencopet. Dalton menunjuk Amir sebagai pelaksana tugas. Pengalihannya adalah ledakan Bob di mobil. Jess memantau keadaan dari atas. Ketika ledakan terjadi, semuanya panik. Saat itu, Amir menukar HP Rainier dengan HP yang telah dipasang penyadap. Dan penyadap pun terpasang pada pedagang senjata paling sulit ditangkap di dunia. Rencananya begitu. Dan dimulailah misi penyadapan HP. Semua tim telah berada di posisi. Kapten Dalton memantau dari luar. Laskani telah dibandung-luan di tempat pertemuan. Kemudian, disusul dengan kedatangan Rainier. Sofia juga hadir menemani. Rainier masuk ke dalam gedung. Dalton bersiap untuk menekan tombol peledak. Amir sudah bergerak mendekati Rainier sesuai hitungan Jess. Ketika Amir mendekati Rainier, tiba-tiba Rainier mengeluarkan HP miliknya, lalu mematahkan HP tersebut menjadi dua bagian, lalu membuangnya ke dalam air. Dan misi tim Dalton gagal. Mereka harus memikirkan cara lain untuk memasang penyadap ke Rainier. Kembali ke tim Campbell, Noah dan Hannah menganalisa barang apa yang kira-kira dipakai Rainier yang tidak akan diganti-ganti. Inilah makanya, Rainier tidak tersentuh. Karena, semua barang yang kemungkinan disadap telah dia antisipasi. Campbell kemudian menyuruh Dalton untuk menemui Sofia. Karena pastinya, Sofia tahu barang apa saja yang kira-kira selalu dibawa oleh Rainier. Dalton lalu diskusikan rencana untuk menemui Sofia dengan Vargas. Vargas tahu, ada kebiasaan Sofia pergi ke salon kalau berada di sini. Akhirnya, Dalton menjalankan strategi untuk menemui Sofia di salon. Semua tim Dalton telah menyobar untuk mengamati situasi di sekitar salon itu. Jess yang ditugaskan segera masuk ke dalam salon untuk menemui Sofia. Sofia yang kaget segera ditenangkan oleh Jess. Lalu Jess memberitahu tentang rencana mereka untuk memasang penyadap ke barang yang selalu dipakai oleh Rainier. Di saat Sofia sedang memikirkan barang apa yang kira-kira tidak diganti dan selalu dipakai oleh Rainier, tiba-tiba saja Rainier datang menggunakan mobil yang lain sehingga tim Campbell merasa kecolongan. Semua tim Dalton di lapangan segera bersiap. Mereka ragu, apakah tim Dalton ketahuan ataukah Rainier menjemput Sofia? Saat kritis itulah, Sofia teringat bahwa ada sebuah kalung yang selalu dibawa oleh Rainier di lehernya. Ketika Jess hendak meminta model kalungnya, Rainier telah masuk ke dalam salon. Sofia yang mau dibawa Rainier keluar lalu memanggil Jess untuk memberikan bayarannya. Sambil berbisik, setelah didapatkan model kalung yang dipakai Rainier, Fritz segera memasang penyadap di kalung tersebut. Ide-nya Dalton, Rainier akan disergap setelah pertemuannya dengan Martin Urzua. Tim Dalton yang memantau pergerakan Rainier segera bergerak. Karena bisnis Rainier dengan Urzua telah selesai. Noah pun memantau pergerakan Rainier dengan Ron. Di perjalanan, Rainier seperti merasakan sesuatu. Ya, insting penjahat gitulah. Rainier merasa, kok ada yang aneh? Karena Rainier sudah dua kali melihat Amir, Rainier merasa dirinya seperti diikuti. Karena feelingnya itu, Rainier pun mengubah arah perjalanan mobil mereka. Tim Dalton yang awalnya hendak menyergap di tengah jalan dengan perangkap mobil, segera mengubah strategi mereka. Yaitu, langsung dengan mengejar mobil Rainier. Mobil pengawal Rainier segera dilumpukan terlebih dahulu. Kemudian mobil Rainier dihadang dari depan dan belakang. Semua tim Dalton menggunakan topeng layaknya perampok. Sofia yang ketakutan segera diberi kode, sehingga menjadi tenang. Lalu, tim Dalton mengambil tas bersih uang dari bakasi mobil. Dengan teriak mengambil jam tangan Rainier, serta kalungnya dengan paksa. Rainier langsung emosi, serta mengancam ketika kalungnya diambil. Tim Dalton dengan cepat menukar kalung tersebut, dan mencapakan kalung itu di depan Rainier. Misi pun berhasil. Tim Dalton segera cabut melarikan diri. Tim Campbell pun merasa senang, karena rencana mereka memasang penyadap di Rainier telah berhasil. Malam harinya, di kediaman Rainier, Rainier mengobrol dengan pengawalnya. Justu di tempat yang tenang seperti ini, dia malah terancam bahaya. Pengawal Rainier pun berkata, pelakunya sudah ditemukan. Orang yang merampok mereka, tahu semua detail tentang keamanan Rainier. Yang tahu rencana Rainier ini, selain Urzua, adalah Sofia. Ditambah dengan Rainier nampak amir, ketika berada di salon. Nah, ini berarti informasi telah digubarkan oleh Sofia. Tunggu sampai esok. Makanlah segera dan sakit. Hana yang mendengar percakapan Rainier, hendak melaporkan kepada Kapten Dalton, bahwa Rainier hendak membunuh Sofia. Namun, Noah tidak setuju dengan recananya Hana. Karena, hal ini merupakan keputusan Campbell, bukan Hana. Tapi tetap saja Hana menghubungi Dalton, karena direktur Campbell tidak bisa dikontak. Tim Dalton yang hendak terbang dari Meksiko, langsung membatalkan keberangkatannya. Meeting menerak segera diadakan. Fargas ingin menyelamatkan Sofia. Dalton berkata lain, jika Sofia dikeluarkan dari tempat Rainier, maka kemungkinan keberadaan penyadap akan terungkap. Dalton tetap bersih keras, mesti melindungi misi ini. Harus ada cara lain. Dalton pun membuat kambing hitamnya, yaitu Martin Urzua. Kapten Dalton langsung turun tangan mengamati Urzua. Jess di posisi untuk meletakkan tas berisi uang ke dalam kamar Urzua. Amir tugasnya memprovokasi Rainier. Jadi, Amir berada di halaman depan menunggu kedatangan Rainier. Rainier yang masuk menemui Urzua, langsung menanyakan perihal tentang Amir. Yang mana, Urzua tidak tahu tentang hal yang ditanyakan Rainier tersebut. Tanpa bab ibu, pengawal Rainier menembak penjaga Urzua yang ada. Lalu Rainier menyuruh mengecek kamar Urzua. Ditemukanlah tas yang berisi uang yang telah dirampok kemarin. Dan tanpa ampun, Rainier langsung menembak Urzua. Misi tim Dalton berhasil. Dan semua tim Dalton cabut dengan pesawat. Lanjut misi keempat. Direktur Campbell sedang berada di suatu tempat. Sambil menggenggam tanah dan seperti teringat sesuatu. Kemudian berlalu pergi. Lalu, kita dibawa ke penjara Hellman. Tim Dalton sedang berada di sana. Memantau para tahanan yang sedang dipindahkan ke penjara Hellman. Tugas Dalton kali ini untuk menginterogasi seseorang ditemani McGee. Tidak lama kemudian, datanglah Direktur Campbell. Orang yang akan diinterogasi ini terkait dengan serangan terhadap pangkalan Amerika dalam waktu dekat. Noah yang megang kendali di Washington DC memantau pergerakan tim Dalton lewat kamera tubuh. Diperlihatkan ketika tawanan penjara diberi makanan dan minuman oleh sipir penjara. Campbell, Dalton, dan McGee telah memasuki gedung dan sampai di ruangan bawah tanah tempat interogasi tahanan. Noah pun kehilangan sinyal. Campbell, tanpa basa-basi, langsung menanyakan perihal pengeboman. Pangkalan Amerika mana yang akan dibom oleh temannya? Orang yang ditanyai Campbell ini bernama Nate. Nate seorang Amerika Taliban. Campbell terus menanyai Nate. Namun, dia tetap diam. Hanya terus membawa Campbell ke narasi yang dia inginkan. Campbell sudah mengingatkan tentang keluarga Nate. Namun, Nate mengatakan bahwa Taliban adalah keluarganya. Di luar ruang interogasi, para tahanan akan dimasukkan ke sel penjara dengan melepaskan borgol mereka. Namun, ada satu tahanan melakukan aksi kekerasan terhadap sipir tahanan dengan menyemburkan air mineral yang diminumnya. Lalu, melempar korek api yang terbakar ke sipir tahanan. Pemperontakan pun terjadi. Tahanan melepaskan borgol mereka dan mengambil senjata. Suara tembakan terdengar sampai ke ruangan interogasi. Kapten Delton segera memeriksa situasi dan kondisi yang terjadi. Tim DC, Noah, dan Hannah mengetahui apa yang terjadi dengan Delton karena sinyal kamera Delton kembali online. Lalu, mereka akan mencari denah blueprint penjara Hellman tersebut. Tim Delton yang di luar segera bersiap. Jess mencari menara untuk melakukan pengawasan. Fritz dan Amir mencari ruang kontrol untuk membuka gerbang utama. Delton yang sedang duduk bersembunyi untuk mendapatkan sinyal ternyata ketahuan oleh tahanan. Delton dikejar sampai ke ruangan bawah tanah. Delton melihat peluang yang ada untuk melempuhkan para tahanan dengan mengalirkan listrik ke lantai yang penuh dengan air. Delton yang tiba di ruang interogasi memberitahu Campbell bahwa mereka mesti bergerak cari tempat aman. Ditampakkan seorang sipir penjara yang masuk ke ruangan kontrol kemudian menembaki penjaga sipir yang lainnya. Ternyata, sipir penjara yang menembaki itu adalah sipir yang sama ketika memberi minum tahanan yang memperontak tadi. Jess yang bertugas memantau di benara telah sampai di tempat. Jess juga memasang alat untuk mendeteksi kedatangan musuh di tempatnya berada. Noah dan Hannah sedang mencari cara untuk mengeluarkan Delton dan Campbell dari dalam penjara dengan denah blueprint telah mereka dapatkan. mesti dikeluarkan dengan cara manual no teknologi canggih untuk menunjukkan posisi mereka. Dianalisa Noah bahwa ini bukan kerusuhan yang terjadi begitu saja. Ini adalah pembobolan penjara. Karena orang dalam penjara tidak akan bisa mengakses ruang kontrol di luar. Mengetahui hal itu Delton menyuruh Fritz untuk segera menutup pintu gerbang agar para tahanan tidak bisa keluar dari gedung. Yang otomatis pastinya Delton, Campbell, dan McG akan terkurung di dalam penjara. Walaupun Fritz tidak ingin melakukan perintah Delton tapi misi ini mesti dilaksanakan. Fritz dan Amir segera menerobos ruang kontrol dan menghabisi penjaga yang ada. Di waktu yang tepat gerbang pun tertutup sehingga para tahanan tidak jadi keluar. Ketua rompongan tahanan menyuruh anggota yang lain agar mencari orang Amerika untuk diancam agar mereka bisa keluar. Delton yang masih mencari jalan keluar terus dibimbing berdasarkan analisa dari Hana berdasarkan blueprint manual. Delton diharuskan menyeberangi gedung di mana tempat itu banyak para tahanan yang berkeliaran. Semuanya dipantau oleh Jess yang berada di menara. Eh, taunya ada satu orang yang mau menaiki menara. Langsung ketahuan oleh Jess. Dengan cepat Jess pun menghabisinya. Jess selalu menjaga Captain Delton dan yang lainnya dari menara. Setelah Delton dan lainnya sampai di tempat yang dituju, ternyata tempat itu tidak ada jalan keluarnya. Blueprint manual tidak sama dengan lokasi yang asli. Dengan cepat, Delton berpikir menyuruh anggota timnya untuk mencari penjaga yang tahu akan tempat ini. Jess pun mendapati penjaga yang masih ada di gedung tersebut yang akan dieksekusi para tahanan. Jess dengan skill snipernya menghabisi semua tahanan yang akan membunuh sipir penjaga tersebut. Dengan tembakan snipernya, Jess mengarahkan sipir penjaga itu kembali ke dalam ke arah Delton. Noah dan Hannah mencari bantuan dari Afganistan karena pasukan dari pemberontak dengan mobil menuju ke penjaga tersebut. Waktu semakin tipis. Delton mesti dengan cepat mencari cara untuk keluar. Penjaga yang ditanya oleh Delton memberitahu posisi agar bisa keluar dari gedung. Jadi, ada satu posisi yang gedungnya baru dibangun. Jadi, rencananya, dinding bagian gedung tersebut akan diledakkan. Bridge dan Amir pun segera bergerak. Saat Delton melewati ruang tahanan, pergerakan mereka ketahuan. Terjadi perlawanan di ruangan tersebut. Penjaga yang bersama Delton tadi pun tewas. Tugas Jess di bendara telah selesai. Lalu bergabung dengan Bridge. Ned yang selalu dikawal oleh McG ternyata terkena tembakan. Hal ini membuat Direktur Campbell cemas. Karena kalau Ned mati, info tentang pengeboman tidak akan didapatkan. Bantuan yang diminta oleh Noah belum juga datang. Sementara, pasukan pemberontak dari luar dalam waktu dekat akan segera datang. Ruangan yang dituju telah berhasil dicapai oleh Delton dan yang lainnya. Dinding dicek oleh Delton diperkirakan sesuai dengan yang diberitahu oleh sipir penjaga tadi. Lalu, Delton bergegas pergi untuk memberi tanda di dinding yang akan diledakkan oleh anggota timnya. Di saat McG sedang mengecek ruangan, taunya Ned ini mengancam Campbell. Ned menyeru McG keluar, tapi McG ingin segera menghabisi Ned. Hal itu pun dilarang oleh Campbell. Karena kalau Ned mati, info tentang pengeboman tidak akan didapatkan. Dalton yang sedang berlari ke lantai atas ruangan tiba-tiba dikejutkan dengan tembakan dari tahanan. Namun, Delton sempat membalas tembakan tersebut. Walaupun dia juga terkena tembakan. Campbell yang berada bersama Ned mencoba untuk membujuk Ned karena kondisi Ned juga sudah terluka parah. Nate, biar saya tolongmu. Oke? Setelah dicek oleh McG, ternyata kondisi Delton aman-aman aja. Lalu, Delton melempar semacam bubukapur putih keluar jendela agar diketahui tim yang lain. Pritz dan yang lainnya telah tiba di dinding yang ditandai oleh Delton. Dengan cepat segera membuat bom untuk melubangi dinding tersebut. Campbell yang tahu kondisi makin parah berusaha berbuat agar Ned ini bisa diselamatkan. Lalu kemudian bom yang dipasang Pritz pun meledak. Delton, Campbell, McG, dan Ned pun keluar dari gedung dan segera menaiki mobil Humvee yang dipantau oleh Noah. Di saat itu, pasukan pemberontak juga telah tiba di luar gedung penjara. Ned yang terluka mesti diamankan McG. Amir sebagai driver yang membawa Humvee melaju dengan cepat. Pemberontak yang telah sampai di penjara tadi mengejar dengan cepat rombongan Delton. Humvee mereka diberondong dengan peluru. Di saat Campbell sedang berusaha membuat Ned tersadar, tiba-tiba Bazoka menghantam mobil Humvee rombongan Delton. Semua pasukan berlindung di balik mobil Humvee. Noah memberitahu bahwa kedatangan drone sekitar satu menit lagi dan pasukan Delton berada di dalam radius ledakan. Semua pasukan berusaha untuk mengamankan posisi mereka masing-masing. Sementara, Campbell terus berusaha menanyakan ke Ned. Di saat terdesat, drone telah melepaskan bomnya. Campbell berjanji untuk selamatkan Ned. Di saat itulah, Ned memberikan lokasi di mana akan terjadi pengeboman. Akhirnya, Noah mendengar panggilan dari radio yang menyatakan semua anggota pasukan selamat. Noah dan Hannah pun senang mendengarnya. Kemudian ditampakkan Delton dan Campbell cicat sebentar lalu mengambil tanah di tempat itu kemudian mereka cus dengan helikopter. Kita masuk ke dalam film The Brave misi kelima. Film dimulai dengan penampakan direktur Campbell yang mendapatkan surat dari seorang tentara. Lalu berikutnya, masuklah Noah yang memberitahu tentang adanya rumor penyerangan pada perundingan perdamaian Afrika Barat di Nigeria. Hannah memberitahu kemungkinan besar targetnya Duta Besar Amerika, Charles Webb, yang lagi naik daun di luar negeri dan berperan dalam negosiasi genjatan senjata pemerintah Nigeria dengan berbagai macam kelompok pemberontan. Negosiasi akan berlanjut sampai esok harinya dan tim Delton mesti ada sebelum negosiasi dilanjutkan. Seperti biasa, tim Delton berada di Inker League, Turki. Lagi pada santuy. Tidak lama kemudian Direktur Campbell menelpon Delton untuk segera ke Nigeria. Tim Delton pun langsung mengawal keberadaan Charles Webb. Sampai di tempat yang dituju, Jess dan Pritz bersiaga di luar mobil. Setelah selesai pertemuan negosiasi tersebut, Charles Webb menelpon istrinya. Gak lama kemudian terjadi ledakan jauh dari tempat tim Delton dan Webb berada. Ternyata, ledakan terjadi di mall. Istri Dubas Webb sedang berada di sana. Dalton perkirakan yang menjadi target adalah istrinya Dubas Webb. Tim Campbell yang tahu kejadian ledakan tersebut langsung menganalisa dan mengambil tindakan untuk mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi. Hannah yang mendapat video langsung menampilkan ke layar. Ternyata ini bukan tentang negosiasi damai atau penyerangan Dubas. Tapi kelompok radikal yang ingin Jenderal Ogu dibebaskan. Dan kelompok ini menawan orang yang berada di mall tersebut. Campbell mengatakan bahwa Jenderal Ogu sudah mati, meninggal dalam tahanan dua hari yang lalu. Sementara kelompok militan ini menuntut pembebasan orang mati. Campbell pun dibuat bingung. Tidak ada strategi diplomasi untuk hal ini. Kemudian kita dibawa ke tim Dalton. Tim Dalton yang sampai di depan mall langsung diberondong dengan peluru. Dalton pun menugaskan Amir untuk menghabisi sniper tersebut. Noah di Command Center sudah mendapati identitas musuh, yaitu Emmanuel Adé alias Leopard yang menghabiskan waktu dengan pasukan khusus Nigeria kemudian menjadi anggota militan. Campbell yang telah menganalisa bahwa hal ini tidak bisa diselesaikan dengan jalur politik dan diperkirakan utusan Nigeria akan lama sampai ke mall tersebut. Diputuskanlah tim Dalton untuk segera masuk ke dalam mall untuk menyelamatkan para Sandra termasuk istri Dubas Louis Webb. Jess dan McGee yang telah kembali dari mengantar Dubas ke konsulat langsung bergabung dengan Dalton. Amir yang berada di atas gedung telah berhasil menghabisi sniper. Bridge ditugaskan Dalton untuk mengamankan jalan masuk ke gedung. Kemudian dengan panduan dari Hannah, Jess diperintah Dalton membawa tim ke lantai atas. Semua bergerak mengamankan posisi. Dalton menemukan pengawal istri Dubas yang telah mati. Setelah tim Dalton sampai di satu titik, Bridge langsung mengambil inisiatif. Ya, karena Bridge ini juga seperti orang Nigeria pada umumnya. Kamera ditubuh Bridge diaktifkan. Bridge mendekati para Sandra yang kemudian diteriaki oleh salah satu militan. Dengan cepat, di situ Bridge menganalisa keadaan bahwa ada 30 Sandra dengan 4 orang bad guy. Otomatis setelahnya, Bridge juga ditahan bersama Sandra yang lain. Amir yang berada di luar mal melihat kedatangan pasukan khusus Nigeria. Hal ini bisa menjadi masalah karena tim Dalton sedang berada di dalam. Tim Dalton ini bisa dianggap penjahat kalau pasukan Nigeria ini menyerang ke dalam. Noah yang ditugaskan membuat video hidup jenderal oleh Campbell langsung mengirimkan video tersebut ke HP-nya Ade. Dan seketika, Ade pun memperlihatkan videonya itu ke teman-temannya yang lain. Dengan berkumpulnya Ade dan Friend, disitulah kesempatan tim Dalton untuk menghabisi para militan. saat semua tim Dalton hendak menembak tiba-tiba saja muncul entah dari mana seorang warga sipil. Seketika itu juga Ade langsung menembak warga sipil itu. McG yang melihat warga sipil itu terluka dengan cepat langsung menyelamatkannya tanpa terlihat oleh Ade dan Friend. McG segera mengobati warga sipil itu dengan bahan-bahan yang ada di mal tersebut dan langsung mengoperasinya. Karena kejadian yang tadi, Ade segera memindahkan para Sandra ke tempat lain yang bisa lebih terpantau situasi dan kondisinya. Setelah pindah ke ruangan koridor, salah satu militan mengeluarkan isi tas berupa HP dan dompet. Didapati di situ ada stagnam diplomat Amerika yang bernama Louis Webb. Ade langsung mencari orang yang bernama Louis. Awalnya, Louis masih diam saja. Tapi ketika Ade mengancam salah satu Sandra, Louis mengaku bahwa dialah orangnya. Delton dan Jess terus bergerak menjadi posisi Ade dan Sandra. Akhirnya sampai di suatu ruangan yang menurut pementauan Hana, Delton berada di sebelah koridor Ade. Ade yang kesal dengan Louis langsung mengambil salah satu Sandra dan mengirimnya keluar gedung. Lalu Sandra itu memberikan kertas berisi permintaan Ade. Campbell yang tahu isi permintaan Ade merasa khawatir. Karena, di sini Ade mulai serius dan akan mulai eksekusi para Sandra. Campbell menyuruh Delton agar segera menghabisi Ade. Dengan posisi Delton sekarang, rasanya tidak mungkin untuk langsung menghabisi para militan dan menyelamatkan Sandra yang berada di sekitar militan. Delton, yang merupakan seorang kapten penuh rencana, selalu ada ide ketika kondisi terjepit seperti ini. Langsung menyuruh Hana untuk melihat CCTV tempat Delton dan Ade berada. Ternyata, Delton dan Ade berada tepat di bersebelahan. Idenya adalah, Delton akan menghabisi para militan dengan menembak dinding sehingga tembus ke para militan. Dinding itu rapuh sehingga mudah ditembus. Jadi, seolah-olah tidak ada dinding. Dengan perhitungan Campbell, Delton dan Jess akan menghabisi satu-satu orang. Ditambah bridge satu orang. Nah, satu orang lagi perlu pengalihan. Campbell menyuruh Amir agar pasukan Nigeria membuat pengalihan dengan seakan-akan pasukan Nigeria akan menembus dinding mall. MacG pun disuruh Delton agar standby di posisi untuk backup Delton dan Jess ketika mereka akan menyelamatkan Sandra nantinya. Cara pengalihan yang dipakai Amir berjalan sesuai rencana. Ade yang merasa terganggu dengan hal itu langsung keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Dengan perhitungan Hana, Delton dan Jess bersiap untuk menembak menembus dinding. Masing-masing menyamakan koordinat yang diberikan Hana. dan Bridge pun menghabisi militan yang tertinggal. Setelah tiga orang militan tewas Delton dan Jess segera masuk untuk menyelamatkan para Sandra. Semua Sandra keluar dengan selamat dikawal pasukan Delton. Di tengah jalan ketika para Sandra keluar gedung Ade nampak para Sandra sehingga Ade melepaskan tembakan namun langsung dibalas dengan pasukan Delton. Dengan begitu semua Sandra akhirnya bisa keluar gedung dengan selamat dan hanya Ade yang tinggal di dalam mal. Campbell yang memantau gedung mal dengan menggunakan tanda panas melihat ada dua titik di dalam mal. Ternyata ada satu orang anak yang tertinggal di dalam mal itu. Campbell langsung menyuruh Delton untuk segera masuk dan selamatkan anak tersebut. Kemungkinan anak kecil ini tertinggal karena Ade menembak para Sandra saat keluar mal. Lalu masuklah Delton dan Jess ke dalam gedung sambil memantau keadaan sekitarnya. dipandu oleh Hannah di kantornya. Delton dan Jess sambil mengendap mencari anak tersebut. Di saat Jess telah menemukan anak itu tiba-tiba saja Ade menangkapnya. Jess dan Delton mencari cara untuk bisa membidik Ade. Strateginya adalah mengepit Ade dari dua sisi. Karena Ade ini sembunyi di balik tembok sambil menodongkan senjata ke anak itu Delton pun membujuk Ade agar langsung bicara dengan jenderal Ade via HP yang dikasih Delton. Sesuai abak-abak Delton ketika kepala Ade keluar dan nampak dibidikan Jess langsung dengan cepat Jess menembak Ade. Ade mati dan anak kecil itu terselamatkan. Semua sesuai dengan rencana Campbell, Noah, dan Hannah. Lalu ditampakkan Direktur Campbell yang membaca surat dari anaknya yang telah mati ketika bertugas menjadi tentara Amerika. Diperlihatkan juga tim Delton yang berjalan pulang karena misi mereka telah selesai. Lanjut The Brave misi keenam. Ditampakkan tim Delton lagi bersantai di Sevilla Spanyol. McG lagi dideketin seorang ladies. Ladies itu bernama Paloma. Amir dan Pritz santai minum di sepelah McG. Delton sambil duduk mengamati bintang dengan Jess di teras cafe. McG dan Paloma tadi akhirnya memadukasih. Mereka mengobrol sampai pagi. pagi harinya Paloma tahu bahwa McG ini adalah seorang pasukan khusus dari Tato McG. Kemudian Paloma bercerita bahwa dirinya seorang putri dari mata-mata yang lagi ada masalah. Ayahnya bernama Ivan Sokolov. Ayahnya bekerja sebagai dosen dan Ivan Sokolov ini ingin membelot. McG lalu menyuruh agar ayah Paloma menemui konsulat Amerika. Paloma tidak mau karena dulu ada mata-mata mata-mata itu mati. Paloma terus merayu McG. Sampailah berita ini ke Direktur Campbell. Kapten Delton juga hadir. Semua data sudah dicari oleh Delton kemudian disampaikan ke Campbell. Kesimpulan Campbell kalau memang Ivan ini haik intel dan ingin membelot sehingga berdampak pada keamanan negara Amerika rasanya terlalu mudah. Delton pun mengiakan. Ini seperti jebakan. Delton meminta izin ke Campbell untuk mencari tahu lebih detail tentang hal ini. Selanjutnya ditampakkan kedatangan Ivan menemui Paloma. Disusul dengan kedatangan Delton dan Jess. Setelah dibawa ke tempat aman semua tim hadir. Delton pun menanyai Ivan. Awalnya Ivan tidak mengaku. Tapi setelah diperlihatkan wajah Direktur Campbell mulai terkuak sedikit apa maksud Ivan ini. Sebenarnya mengenai pembelotan ini merupakan ide Paloma. Karena Ivan ini menderita kanker. Jadi Paloma ingin menyelamatkan ayahnya. Ivan menjelaskan ke Campbell bahwa kalau di Rusia jika tahu Ivan sakit kanker maka akan dicampakkan. Sementara kalau di Amerika ada mata-mata Rusia seperti ini akan diselamatkan walau bagaimanapun caranya. Campbell tidak percaya begitu saja bahwa Ivan ini adalah intel Rusia yang hebat. Lalu Ivan memberikan informasi yang bisa mengancam keamanan negara Amerika. Bahwa ada agen mata-mata di NSA yang membocorkan rahasia ke Moskow saat ini. Namanya Megan James. Campbell pun menyuruh Hannah dan Noah untuk mencari semua informasi tentang Megan James. Campbell dan Dalton menjalankan rencana. Agen NSA Megan James akan diawasi oleh tim Campbell. Sementara tim Dalton mengawasi Paloma dan Ivan. Setelah Hannah mendapatkan info tentang Megan Campbell menugaskan Noah untuk menyelidiki Megan. Idenya Noah bekerja sebagai agen di AEE. Ditugaskan agar tim dari NSA ini mengeman satelit agar pemerintah asing tidak bisa mengakses data dari satelit milik Amerika. Datanya dimasukkan oleh Hannah. Data yang sudah dimodifikasi dan diberi peringatan jika ada aktivitas seperti kopi, paste, simpan, dan unduh. Sementara Bridge mengakses laptop Paloma agar bisa dicek oleh tim intelijen di AEE. Dan Bridge menggeledah rumah Paloma. Paloma sambil menjelaskan bahwa dia gak ada maksud untuk menjebak McG. Tapi, dia memang sangat butuh pertolongan McG. ketika tahu pagi harinya bahwa McG adalah pasukan khusus. Delton dan Jess memantau dari kejauhan dan mengamati sekitarnya. Amir mengikuti Ivan ke kantornya. Setelah terus mengamati, Delton mendapati seorang pria yang mencurigakan. Delton memutuskan untuk segera ke bawah dan Jess mengamati dengan senjata snipernya. Ivan yang berada di kantornya bersama Amir mendapat panggilan telpon dari pengawas Ivan. Orang itu bernama Sergei Boginskov, kolonel SVR. Ivan yang harusnya pulang besok diharuskan pulang malam ini oleh Boginskov. Hal ini membuat Campbell mesti bertindak cepat. Di saat Delton sedang memantau di luar, tiba saja terjadi pergerakan dari orang yang dipantaunya. Amir disuruh Delton agar segera keluar dari gedung. Layaknya petak ompet, Amir berusaha mengelak dari pencarian para bad guys Dan ketika satu orang bad guys menemukan Ivan, Delton dengan cepat menyergap orang itu dan melumpuhkannya. Ivan dan Amir pun bisa keluar gedung dengan selamat. Setelah dicek Delton, ternyata bad guys yang mencari Ivan ini bukan dari pihak Rusia, melainkan dari Amerika Selatan. Karena info detail tentang Megan belum didapatkan, Campbell yang masih penasaran menyuruh Hannah untuk menggeledah rumahnya Megan. Di saat Megan telah selesai bekerja, Noah mengajak Megan untuk makan siang karena pekerjaan Hannah belum selesai di rumah Megan. Ivan lalu konfirmasi ke Campbell tentang orang yang mengejarnya. Itu terjadi karena Ivan menjual teknologi senjata palsu ke pemerintah Venezuela. Jadinya Ivan dicari untuk dibunuh. Ya wajar aja dijual seharga 4 juta dolar. Delton yang masih bingung meminta pendapat timnya. Karena informasi Ivan tentang Megan adalah agen NSA yang menyamar. Belum ada buktinya. Jadi Dalton belum bisa memutuskan untuk menyelamatkan Ivan. Hannah yang masih berada di rumah Megan terus mencari sesuatu yang mencurigakan. Yang akhirnya insting Hannah mendapati sebuah kode tersembunyi di buku tulis. Lalu Hannah memberitahu Noah. Noah tahu itu bukan kode. Pantes saja Megan tidak ada mendownload info apapun dari NSA. Noah segera mengambil tindakan untuk memeriksa tas Megan. Tanpa diduga Megan mendodong Noah dengan senjata dan menyuruh Noah untuk segera jalan. Megan yang penasaran dengan Noah langsung mencari info dengan cepat. Tapi Noah punya rencana lain dengan menabrakan mobil yang dibawanya. Setelah tersadar dari kecelakaan itu Noah pun mendodongkan senjata ke Megan. Di pihak Tim Dalton Tim Dalton mengawasi pertemuan Ivan dengan pengawasnya karena Dalton curiga akan terjadi sesuatu dengan Ivan. Ternyata yang datang saat itu adalah bad guys dari pihak Venezuela. Dalton dengan cepat menghabisi bad guys itu dengan disniper oleh Jess. Kemudian Campbell memberitahu bahwa info Ivan tentang Megan is true. Di saat itu pula Ivan didatangi oleh pengawasnya yang ternyata pengawasnya itu mendodongkan senjata ke Ivan dari belakang. Dalton segera dengan cepat pergi ke arah Ivan. Dengan perintah Dalton Jess the lady sniper menembak pengawasnya Ivan. Amir yang berada di sana segera menyemunyikan tubuh pengawasnya Ivan dan diputuskanlah Ivan akan dibawa ke Amerika Serikat. Lalu tibalah telpon dari Campbell yang mengatakan ke Dalton bahwa Ivan ini tidak bisa dibawa ke dan pihak Venezuela memanas. Agen SVA Rusia terbunuh dan agen Venezuela mati. Semua terjadi tanpa diketahui oleh pihak Spanyol. Dalton tetap bersikeras ke Campbell. Jika Ivan ditinggalkan di sini maka dia akan mati. Lalu ditampakkan Megan sebagai mata-mata telah ditawan oleh DAE. Karena Dalton tidak bisa mengekstraksi Ivan, Paloma terus memohon ke McG agar ayahnya diselamatkan. Namun ayahnya Paloma berusaha untuk gentleman dengan keputusan yang telah diambil oleh Dalton. Saat perpisahan pun tiba. Setelah kepergian Dalton dan McG, Ivan bercerita tentang ibunya Paloma. Saat momen mengenang itu, tiba saja Ivan ditembak oleh orang yang tak dikenal. Campbell yang melihat video kematian Ivan kemudian tersenyum. Ternyata eh ternyata Ivan masih hidup. Ivan memberitahu ke Paloma bahwa itu rencana musti diam-diam supaya reaksi Paloma natural. Untuk menutupi kematian Ivan, Putri Ivan menginginkan kremasi dengan cepat. Sehingga pihak Rusia tidak bisa melihat jenazah Ivan dan ada dokumen kematian dari pemerintah Spanyol. Dan informasi dari Ivan akan serta dibagikan juga ke pemerintah Spanyol. Ini berarti Ivan tidak lagi membelot. Tapi Ivan sudah dinyatakan mati. Direktur Campbell pun senang akan hal ini. Ditampakkan Ivan yang pergi dengan Pritz dan Amir kemudian Paloma yang tersenyum kepada McG. Gimana guys? Kita lanjut film seri The Brave misi ke-7 lokasi di Paris Perancis. Ditampakkan seorang pemuda yang hendak pergi kemudian ditahan oleh kakaknya. Namun pemuda itu tetap pergi. Pemuda itu bernama Asim. Kemudian sang kakak menelpon seseorang yang dikenal oleh ayahnya dulu yaitu Hamid Kedani memberitahu bahwa adiknya Asim akan pergi untuk meledakan dirinya. Lalu kita dibawa ke tempatnya tim Delton. Amir sedang mempersiapkan sarapan pagi untuk teman-teman yang lain di sana. Gak lama berselang masuklah telpon dari Direktur Campbell yang diangkat langsung oleh Delton. Direktur Campbell ingin ngobrol dengan Amir. Campbell mengatakan bahwa nomor aktifasi CIA Amir mendapat telpon SOS dari Mina Bayut. Kemudian diperdengarkan isi telpon tersebut oleh Noah. Mina Bayut ini adalah kakaknya Asim tadi. Hana lalu memberikan lokasi di mana Mina menelpon. Noah juga mengatakan pesan Mina tadi sesuai dengan informasi intelijen Perancis bahwa kemungkinan akan ada serangan yang terjadi di Paris. Mengetahui Asim yang akan meledakan dirinya Amir mesti bergerak untuk menyelamatkan Asim dan akan kembali menyamar seperti kerjanya yang dahulu. Semua tim mempersiapkan segala sesuatunya untuk Amir. Untuk kebutuhan menyamarnya Amir tidak ingin dibekali oleh apapun baik radio kamera handphone atau apapun itu. Amir sudah tahu pergerakan yang akan dilakukannya ketika menyamar karena sebelumnya Amir telah menyamar dalam kelompok ini selama ke tempat Minabeyut. Tertiba saja Amir datang menemui Minabeyut. Di sini peran Amir sebagai Hamid Kedani. Minabeyut yang kaget disuruh tenang oleh Amir. Tim deltan yang lain standby di luar memantau keadaan. Amir menanyai Minabeyut siapa yang membawa Asim. Minabeyut lalu memberitahu orang yang membawa Asim itu ada di cafe tempat Minabeyut bekerja. Orang itu bernama Omar. Dengan segera Amir menemui Omar. Duduk di depannya dan memberitahu bahwa dia adalah Hamid Kedani. Omar sedikit kaget mendengar hal itu. Kemudian Amir menanyakan ke Omar mengapa Omar membawa Asim Bayut tanpa permisi dari dirinya. Omar yang tahu reputasi Hamid Kedani tidak mungkin jauh-jauh ke Paris hanya untuk memeriksa seorang bocah. Amir pun beralasan bahwa dirinya telah berjanji ke ayah Asim untuk menjaga setelah Minna Bayut menjelaskan tentang kedatangan Hamid kepada Omar barulah Omar paham bahwa mungkin Asim ada alasan keliru kenapa Asim mau melakukan hal yang disuruh oleh Omar Omar pun menyuruh Amir untuk menilai sendiri tentang Asim. Tim Dalton yang berada di luar memantau pergerakan Amir. Tim Dalton takut kalau terjadi apa-apa dengan Amir. Dari pihak Tim Campbell juga menganalisa tentang Omar yang berada di sebelah Amir. Sementara Dalton sebagai kapten jika mereka bergerak untuk menangkap Omar maka penyemaran Amir akan terbongkar dan serangan pun tetap akan terjadi. Sesuai perintah Campbell keputusan diambil oleh Dalton yang akhirnya Dalton menyuruh Tim agar membiarkan Amir pergi dan mengikuti pergerakan dari jauh sampailah Amir di sebuah gudang yang kemudian Tim Dalton juga telah berada di sana melihat kondisi Amir Setibanya berada di gudang itu Amir diperiksa oleh Omar yang kemudian mendodongkan senjata ke Amir bahwa Amir telah diikuti oleh temannya Di posisi ini Amir disuruh mengaku oleh Omar Mengapa mereka diawasi Tim Dalton yang melihat keadaan ini sudah tidak sabar untuk segera menembak Omar Dalton yang tahu hal itu menyuruh timnya agar menahan tembakan karena Omar hanya menggertak Amir Dan memang benar Omar tidak jadi menembak Amir Kemudian Omar mengajak Amir ke tempat ruang operasi Amir masuk ke dalam sambil melihat situasi dan kondisi yang ada di gedung itu Lalu ketika Amir bertemu dengan Asim Asim langsung menanyakan tentang apakah Asim merasa terpaksa untuk melakukan pekerjaan ini Ternyata Asim memang kuat ingin berkorban seperti ayahnya dahulu Omar Tapi Amir tidak jadi membawa Asim Amir melepaskan Asim begitu saja Hal ini membuat bingung tim Delton yang berada di luar gedung Setelahnya Amir dijemput oleh Delton di suatu tempat Saat penyebutan itu Jess yang tidak tahan langsung emosi ke Amir Mengapa Amir melepaskan Asim karena misi mereka untuk menyelamatkan Asim Delton yang melihat mereka bertengkar menyuruh untuk masuk ke dalam mobil Di dalam mobil Amir menjelaskan ke Delton bahwa bom menundiri itu bukan untuk satu orang tapi ada dua orang Terus Amir saat di gedung mendengar suara radio untuk ambulans yang dianalisa Delton bahwa setelah bom pertama meledak yang dibawa Asim akan ada bom kedua yang dibawa dengan ambulans dengan ledakan yang lebih dahsyat yang targetnya polisi para medis relawan dan lainnya jadi walaupun Asim dibawa rencana Omar tersebut tetap akan berjalan lalu dengan segera Delton melaporkan kejadian ini ke Campbell dan menyatakan Paris sedang dalam bahaya dalam waktu 12 sampai 24 jam ke depan tim Campbell pun mencoba penganalisa tempat dimana kemungkinan terjadi serangan ini dan rasanya untuk mencari tempat kejadian akan membutuhkan waktu yang lama Prince dan Mcg disuruh Delton untuk selalu mengawasi Asim berada di gedung saat Prince dan Mcg memantau keadaan tiba-tiba ada kejadian panik di gedung tersebut di lain sisi untuk mencari dimana serangan Asim ini terjadi Amir punya satu cara yaitu masuk ke kamarnya Asim untuk mencari sesuatu yang kira-kira bisa menunjukkan dimana serangan akan terjadi dan dibantu oleh Minda yang kebetulan mendapati Amir sedang berada di kamarnya Asim karena tidak ada respon dari Delton Prince dan Mcg menerobos masuk ke dalam gedung itu diperiksa semua ruangan yang ada tidak ditemukan satu orang pun di sana di saat mereka menemukan lubang pelarian bawah tanah tentara Perancis masuk ke gedung untuk menggerebek Prince dan Mcg langsung menyerah ketika tentara itu masuk Campbell yang tahu dua orang tim Delton langsung menelpon seseorang agar jangan mengganggu rencana yang sedang mereka jalankan Delton yang sudah terhubung kembali dihubungi Campbell informasi belum didapatkan oleh Campbell begitu juga dengan Delton dengan kondisi begini Amir mengambil keputusan untuk segera menemui Omar alamat didapatkan dari barang-barang Asim Campbell ragu atas tindakan Amir ini karena Amir bisa dituduh sebagai pengkhianat karena markas Omar barusan di Gerbek Amir bisa memanfaatkan hal itu dengan mengalang cerita Omar bisa menjadi bingung kalau Amir memang mengkhianat kenapa mau datang ke tempatnya Omar Delton tetap kurang setuju dengan keputusan yang diambil oleh Amir kemudian ditampakkan Amir yang menemui Omar dipantau dari jauh oleh tim Delton semua mengambil posisi sudut masing-masing di rumah itu ada Jabir asisten Omar yang kemudian pergi lalu diikuti oleh Meggie dan Bridge Amir yang dibawa Omar ke ruangan ternyata disitu ada Mina yang telah dituduh sebagai pengkhianat oleh Omar tanpa basa-basi Omar menjeru Amir agar membunuh Mina dengan memberikan pisau ke Amir Delton yang berada di luar memantau keadaan segera bersiap untuk membantu Amir di saat Amir ketahuan oleh Omar karena tidak jadi membunuh Mina langsung dengan cepat Delton dan Jess melumpukan orang yang berada di ruangan tersebut Omar pun dibunuh oleh Amir Campbell yang memantau pergerakan Asim melaporkan kondisi terbaru ke Delton Delton dan tim segera bergerak sambil koordinasi dengan tim Campbell mereka menjadi GPS mobil yang dipakai oleh Jabir dan mereka menemukan lokasi tempat kira-kira akan terjadi serangan yaitu pasar tradisional yang memang ramai orang berada di sana semua tim Delton menuju pasar tersebut untuk mencari bom kedua tim Campbell sambil memantau orang-orang di pasar dan memperkirakan kemungkinan dalang untuk bom kedua ini Pris dan Mcgee yang mengikuti pergerakan Asim telah sampai juga di pasar itu perintah Campbell jelas jangan biarkan Asim untuk masuk ke dalam pasar Pris dan Mcgee standby di mobil memantau dengan sniper mereka masing-masing Asim mulai berjalan menuju pasar itu semua menunggu pergerakan dari Asim sampai akhirnya Asim berhenti tepat di barikadi tersebut Asim kemudian membalikan badannya dan hendak kembali ke mobil di saat itu Amir melihat seseorang yang seperti menunggu kedatangan Asim diperkirakan itu adalah orang yang membawa bom kedua di saat Asim hendak balik itu Jabir yang berada di mobil mau menembak Asim dengan cepat langsung dilumpuhkan oleh Pris ketika nampak tim Delton sedang berlari orang yang membawa bom kedua hendak menghidupkan bom tersebut namun dengan cepat dilumpuhkan oleh tim Delton dan polisi Perancis pun datang tim Delton berlalu pergi dari pasar itu di akhir cerita Mina diberangkatkan ke Amerika oleh Amir Asim menyerah ketika ditangkap oleh polisi Perancis lalu ditampakkan Amir yang sedang menyiapkan makanan untuk tim Delton yuk yuk langsung kita lanjut The Brave misi ke delapan kita dibawa ke suatu lokasi yang berada di pegunungan Altai Mongolia ditampakkan ada benda jatuh dari langit seperti meteor yang dilihat oleh seseorang yang berada di sana kemudian kita dibawa ke markas DIA tim Campbell Campbell mengadakan meeting darurat dengan Hannah dan Noah dalam meeting itu Campbell memperkenalkan drone buatan Rusia yang baru dengan nama Mark 10 drone tersebut bisa terbang di atas Amerika tanpa terdeteksi ternyata benda asing yang jatuh tadi adalah sebuah drone di waktu yang sama di tempat lainnya yaitu tim Delton sedang mengadakan briefing dengan anak buahnya sedang membahas hal yang sama yaitu drone Mark 10 Campbell memerintahkan Delton untuk mengambil sampel kulit drone tim Delton akan segera ke lokasi jatuhnya drone di daerah Mongolia sebelum keduduan pihak Rusia agar tim Delton bisa segera dengan cepat sampai ke Mongolia mereka pun terjun payung dari pesawat semua tim Delton mendarat dengan selamat di tanah tidak bertuan semua pergerakan tim Delton dipantau oleh tim Campbell dari markas DIA saat tim Delton dalam perjalanan itu mereka nampak jadi kejauhan sebuah desa setibanya tim Delton di perkampungan desa itu penduduk yang berada di sana banyak yang mati dan dalam keadaan terluka tim Delton disambut dengan penduduk yang semua menodongkan senjata kepada mereka dalam keadaan panik itu Amir yang bisa bahasa Kazakhstan mencoba untuk menjelaskan namun tidak bisa melihat ada yang terluka Megji maju untuk menolong seseorang yang terluka yang berada di tempat itu setelahnya penduduk setempat percaya dengan tim Delton Bridge yang komunikasi dengan penduduk itu menanyakan perihal drone yang jatuh didapatkan lokasi perkiraan dimana drone itu jatuh dan penduduk tersebut juga memberitahu bahwa sebelumnya memang ada tentara Spednas yang datang Temble mengatakan berarti memang drone ini sangat penting sekali karena tim khusus yang datang untuk mengambil drone tersebut setelah dicek Hana detail tempat lokasi jatuhnya drone ternyata itu berada di daerah Tiongkok tepat di pertemuan negara Rusia dan Mongolia ini memicu sesuatu hal yang besar tapi menurut Delton ini sepadan risikonya jika memang drone Rusia tidak bisa lagi memasuki Amerika seenaknya dengan kondisi berada di tengah wilayah musuh supaya tim Delton tidak ketahuan maka semua alat komunikasi GPS apapun itu yang terkait dengan telekomunikasi mesti dimatikan supaya tidak terpantau oleh radar sampai melewati perbatasan jika nantinya ingin melakukan kontak panggilan gunakan telpon satelit ketenyaan warga dan jika tertangkap di daerah Tiongkok maka tidak ada bantuan untuk tim Delton Delton mesti melakukannya dengan cara old school yaitu metode lama tim Delton pun melakukan perjalanan dengan menggunakan kuda yang dipinjamkan oleh penduduk setempat sambil terus memantau Delton dan tim berkuda sampai ke daerah tebing pegunungan memasuki tepi perbatasan Tiongkok Bridge melihat jejak kendaraan dan rencana Delton agar mencegat di tengah jalan karena kondisi jalan di pegunungan tersebut tim Delton pun meneruskan perjalanan mereka dengan perjalanan kaki di parkas DIA Campbell mendapat telpon dari Duta Besar Rusia kenalan lama Direktur Campbell saat di CIA dulu Noah cemas akan hal itu karena bisa saja tim Delton ketahuan tim Delton sampai di suatu tempat padang ilalang yang istilah namanya killbox tidak ada tempat berlindung di tempat itu kemudian tim Delton berjalan perlahan sambil memantau keadaan sekitar ketika sedang berjalan itu terdengar suara burung yang terbang menandakan sesuatu semua terdiam lalu semua tim Delton segera bersembunyi dan memang saja di depan tim Delton datang pasukan spednas yang hendak melintas di tempat itu semua tim Delton hanya bisa bersembunyi di bawah rimbunnya ilalang sambil standby menghadapi kemungkinan yang terjadi tim Delton kembali melanjutkan perjalanan setelah tidak ketahuan pasukan spednas yang segera berlalu pergi di tempat lainnya Campbell bertemu dengan debes Rusia yang bernama Dimitri Dimitri sudah tahu bahwa ada pasukan Amerika di Mongolia namun Campbell pura-pura tidak mengerti maksud dari Dimitri ini Dimitri terus mengancam Campbell bahwa pasukan spednas akan terus bertambah dan seiring itu akan banyak terjadi pertumpahan darah tim Delton telah sampai di lokasi jatuhnya drone ternyata di tempat itu telah banyak pasukan spednas sedang mengumpulkan puing-puing drone tim Delton hanya memantau dari jauh sambil membuat strategi untuk mengambil salah satu puing drone itu di markas DIA Noah memberitahu Campbell bagaimana jika Campbell menelpon pihak Tiongkok untuk berbagi tentang drone itu Campbell yang tahu bahwa dirinya sedang dipantau melakukan pertemuan dengan pihak Tiongkok di sisi tim Delton Delton berencana hendak mengambil puing drone itu dari terk pasukan spednas tim Delton yang lain membuat jebakan dan menunggu di titik poin yang telah ditentukan rencana Campbell yang bertemu dengan pihak Tiongkok membawa hasil dari pentahuan Hana NSA yang mencegat komunikasi Rusia mendapatkan bahwa Dimitri membatalkan pengiriman bala bantuan spednas ke Mongolia dalam perjalanannya pasukan spednas terhenti sebentar karena adanya pohon yang melintang di tengah jalan sambil dipantau oleh Bridge dan McGee saat terkembali jalan Kapten Delton segera naik ke dalam truk untuk mengambil puing drone truk sempat berhenti sebentar karena mendengar suara gaduh namun setelah dicek tidak ditemukan Delton yang berada di dalam truk setelah Delton mendapatkan sampel puing drone itu Delton keluar menyelinap turun dari truk hal itu diketahui oleh kemanan spednas Delton langsung diberondong peluru dari spednas pasukan spednas terus mengejar dan menembaki Delton tim Delton yang mendengar suara tembakan mereka mesti dengan cepat untuk bertemu di titik poin yang telah ditentukan jika terjadi sesuatu di luar rencana mereka di awal di markas di AE Noah memberitahu Campbell bahwa ada sebuah telpon yang diletak Delton tadi yang menghubungi ke pihak Kremlin Rusia tanpa ada suara hanya open mic Campbell tersenyum ternyata itu taktingnya Delton agar pihak Tiongkok menyadap panggilan itu sehingga Tiongkok tahu kebenaran Rusia yang sedang berada di kawasannya Delton yang berlari dengan cepat bisa diikuti oleh kemanan spednas dikejar terus sampai kemanan itu mendapati Delton pertarungan terjadi dengan sengit Delton terdesak dengan kemanan itu sampai akhirnya Delton bisa membunuh kemanan spednas tersebut setelahnya pasukan spednas terus mengejar Delton yang berusaha berlari sampai berada di tempat ilalang yang istilahnya killbox Delton terus berlari kencang saat terdesak itu Delton terjatuh kemudian tim Delton yang lain langsung menyambut pasukan spednas dengan tembakan beruntun secara cepat dan tepat Delton yang terkapar dengan cepat diperiksa oleh McG Delton tidak terluka tapi tulang rusuknya patah misi mengambil sampel puing drone berhasil berikutnya diperlihatkan pasukan spednas yang dicegar oleh pasukan Tiongkok lalu pasukan Tiongkok menangkap pasukan spednas tersebut kemudian nampak pasukan Tiongkok menemukan telpon satelit yang diletak Delton dalam truk tadi lalu tidak lama kemudian Campbell menerima telpon dari Delton yang memberitahu bahwa keadaan mereka baik-baik saja Hannah dan Noah pun berpamitan untuk segera pulang karena tugas mereka sudah selesai di saat Hannah dan Noah masuk lift Direktur Campbell segera memanggil Hannah dan Noah bahwa ada sesuatu yang muncul di penyadap Renier penyadap Renier ini dipasang pada misi Brave ketiga ternyata sesuatu itu adalah tentang orang yang menyerang Amerika di pantai Turki waktu lalu yaitu Fahim Jarif kisah ini dalam misi pertama The Brave untuk hal ini Campbell akan mengutus tim Delton The Brave misi ke sembilan di markas DIA Campbell briefing tentang Fahim Jarif orang yang bertanggung jawab atas yang terjadi di pantai Turki waktu lalu Campbell sudah memastikan bahwa Fahim Jarif mesti dilenyapkan dari muka bumi Campbell pun mengirim tim Delton agar segera masuk ke wilayah Teheran, Iran ditampakkan rompongan tim Delton yang memasuki kantor imigrasi bandara Iran Amir masuk berdua dengan Megji kemudian Rich lalu disusul dengan Delton dan Jess diperlihatkan Kapten Delton dengan Jess memasuki sebuah rumah telah menunggu tim Iran di sana yang bernama Larijani dan Hassan tim Delton yang lainnya sudah berada di dalam ruang rahasia rumah tersebut dimulailah briefing Campbell dengan tim Delton plus tim Iran didapatkan info kediaman Fahim Jarif yang seperti benteng oleh Noah dan ketika berada di luar Fahim Jarif dikawal oleh pasukan khusus Iran yaitu Qasim Javad lalu Hannah menyampaikan bahwa Jarif akan ada pertemuan di rumah Teh yang berada di jantung kota yang nantinya akan dipersiapkan sniper yang langsung mengarah ke meja dan kursi langganan Jarif kemudian Campbell mengatur rute pelarian masing-masing dari tim Delton dan yang paling penting karena Iran bermusuhan dengan Amerika maka jika tim Delton tertangkap pemerintah Amerika tidak akan mengakui tim khusus Adam Delton mulailah misi semua bergerak sesuai dengan rencana yang telah dibuat ditampakkan Jarif yang bergerak dengan Qasim keluar dari gedung dipantau oleh Delton McG menemani Amir dan Larry Jani duduk di dalam rumah Teh tim Campbell memantau Fyadron Jarif yang telah sampai lalu masuk ke dalam rumah Teh Jess mempersiapkan snipernya dipandu dengan fridge waktu untuk membunuh Jarif sudah masuk cuma Amir menyuruh untuk tidak menembak karena Jarif dikenali seseorang di rumah Teh itu Jess menunggu Jarif duduk di kursi agar bisa langsung dishoot ketika Jarif hendak duduk feelingnya mengatakan bahwa Amir ini mengenali dirinya spontan Jarif tidak jadi duduk dan langsung hendak keluar rumah Teh Jess yang tidak jadi menembak Jarif kemudian berlari ke lantai atas untuk mencari bidikan sebelum Jarif masuk ke mobilnya sementara Campbell sudah menyuruh agar Dalton mematalkan misinya setelah dirasa posisi Jess sudah tepat dengan dipandu fridge Jess menembak Jarif namun tembakannya meleset karena saat itu ada seorang anak yang melintas di depan Jarif Amir yang masih duduk di dalam rumah Teh mendapatkan seseorang yang ingin ditemui Jarif yaitu seorang perempuan Campbell yang melihat dari drone bilang ke Dalton agar misi tidak jadi dibatalkan karena sekarang tujuannya berubah ke arah perempuan yang akan menemui Jarif didapatkan info bahwa perempuan itu adalah adiknya Nasser Harif yaitu Aida Harif Amir dan Dalton sama-sama mengikuti Aida ini namun hal itu diketahui oleh Aida yang kemudian Aida langsung kabur Dalton dengan cepat berlari mengejar Aida sampai menelusuri ke dalam gedung Aida didapati Dalton di gedung tersebut Melihat kedatangan Dalton Aida langsung minum obat bunuh diri Dalton yang dengan cepat mengejar Aida tidak bisa menolong Aida dari bunuh diri tersebut Di persembunyian lari Jani tim Dalton berkumpul Amir meminta maaf ke Dalton karena Jarif bisa mengenali dirinya dan Amir tidak tahu mengenai hal itu kemudian Jess dimarahi oleh Dalton karena berimprovisasi dari misi dan tidak mengikuti perintahnya Dalton Di saat cincet begitu masuk SMS ke HP-nya Aida memberi tahu bahwa dia tidak jadi datang diperkirakan itu berasal dari Jarif melihat ada kesempatan ini bahwa Jarif tidak tahu Aida telah mati setelahnya semua berkompromi diputuskan Amir membalas pesannya Arif untuk mengajak Jarif bertemu kembali di luar dugaan Jarif menelpon sehingga semuanya bersiap dan telpon diangkat oleh Jess semua jawaban dari pertanyaan Jarif dipersiapkan oleh Noah dan Hana Jess mengajak Jarif untuk bertemu kembali dan Jarif pun mau tapi pertemuannya bukan di rumah teh melainkan di kediamannya Jarif hal ini membuat semuanya menjadi bingung dan panik satu sisi ini adalah kesempatan satu sisi lagi ini merupakan rencana bunuh diri setelah info digali Noah diperkirakan Jarif belum ada bertemu dengan Aida jadi ini kesempatannya Jess bisa bertemu Jarif dengan menyamar menjadi Aida rencananya Jarif akan dibunuh dengan menggunakan racun yang dimasukkan ke dalam minumannya Jess pun ditanya Delton mengenai rencana ini tentang bagaimana rencana ini tidak perlu dilakukan jika belum ada kesiapan dari Jess atau kalau memang Jess tidak mau Delton juga akan memaklumi hal tersebut tapi Jess menjawab dengan mantap bahwa Jarif mesti mati karena Jarif sudah membuat anak-anak mati sewaktu di pantai itu dan Jess tidak ingin Jarif perbuat hal yang sama kembali Dalton mengatur rencana dengan tim yang lain Pritch merubah makeup Jess agar terlihat seperti Aida tibalah waktunya beraksi Jess keluar dari mobil menuju hotel kemudian disusul oleh Amir dan Maggie yang masuk berdua ke dalam hotel Dalton dan Bridge stand-by di mobil memantau keadaan di luar jadi kediamannya Jarif ini berada di lantai atas hotel bahasa kerennya penthouse lari jani mengandakan meeting di lobby hotel bersama Amir dan Maggie setibanya di lantai atas hendang masuk ruangan Cosim telah berada di sana memastikan kembali keamanan Jarif telah menunggu kedatangan Jess suasana sedikit tegang begitu juga dengan Kapten Dalton dan tim yang lainnya sambil mengobrol tibalah saat meminum teh Jess berinisiatif menuangkan teh untuk Jarif sambil memasukkan racun ke dalam teh tersebut semua tim mendengar dan memantau keadaan teh telah tertaji Jarif hendak meminum tehnya namun tiba-tiba HP Aida berbunyi yang menelpon adalah kakak Aida Jarif menyeru Jess untuk segera mengangkat telponnya namun Jess tidak mau tetap saja Jarif memaksa dan mengangkat telpon Jess itu disitu kakak Aida menanyakan kabar Aida mendengar hal itu Jarif hendak mengambil HP namun Jess dengan cepat menyirap Jarif pertarungan pun terjadi Jess secepatnya menggunuh Jarif dengan selendang yang digunakannya suasana masih aman tidak terdengar suara yang mencurigakan keluar telah dipastikan Jarif mati Jess lalu keluar dari kamar semua tim deltan berpencar mengambil posisi masing-masing bersiap untuk mengawal Jess keluar dari gedung tim Campbell juga standby Jess diantar turun dengan lift oleh penjaga Cosim telah masuk ruangan Jarif untuk mencari Jarif saat Cosim tidak menemukan Jarif maka Cosim memberitahu penjaga untuk segera menangkap Jess semua tentara bergerak untuk mencari Jess lalu Jess berhenti di lantai 5 McG yang berada di lantai itu langsung melumpukan tentara yang berada di lantai 4 dan menyembunyikannya larijani sambil mementau Jess dan juga melapor bahwa ada tentara yang menuju ke Jess Jess sembunyi kemudian mengarah ke Amir lalu mereka berpisah lagi Noah sambil mencarikan jalan keluar yang menuju lobby dipantau keadaan oleh McG bahwa Jess akan ketahuan jika melewati lobby karena Cosim dan semua tentaranya telah berada di lobby karena keadaan sudah serkepung Jess mengambil inisiatif yaitu akan keluar melompat lewat jendela lantai 2 hotel itu datang dan bridge standby di luar Jess pun terus berjalan bersiap-siap sampai dekat jendela dan akan melakukan lompatan dan ternyata Jess ditangkap oleh tentara delton dan bridge hanya bisa melihat dari luar jendela tim yang lainnya hanya bisa mendengar sambung ke brave misi 10 dengan tertangkapnya Jess delton musti mempersiapkan rencana untuk menyelamatkan Jess idenya merebut Jess sebelum meninggalkan hotel tim delton yang di dalam hotel memperkirakan Jess dibawa ke garasi mobil delton segera berlari ke parkiran hotel untuk mencari mobil amir mengitip mobil yang dipakai untuk membawa Jess selagi mobil yang membawa Jess hendak keluar dari parkiran hotel delton mempersiapkan mobil untuk menghadang mobilnya Jess namun mobil delton tersebut tidak mau hidup akhirnya Jess hanya bisa memandang delton dan begitu juga sebaliknya semua tim delton berkumpul di rumah rahasia lari jani Jess yang saat dibawa itu memberikan tanda dan rekaman suara itu yang menjadi acuan untuk dianalisa oleh tim delton dan tim campbell dengan situasi begini campbell ingin delton dan tim pergi dari iran namun delton menolak pergi tanpa Jess di saat campbell sedang cicit dengan delton ada mediator perancis berkunjung ke kantornya campbell yang bernama nia nia tahu iran menahan seorang wanita yang mengaku sebagai warga perancis tapi iran curiga wanita itu mata mata Amerika oleh sebab itu nia menawarkan bantuan ke campbell karena perancis memiliki hubungan diplomatik dengan pihak iran namun campbell menolak karena dia tidak tahu apa-apa mengenai hal itu pertimbangan campbell ketika meeting dengan Noah dan Hannah Jess belum dibunuh karena iran tidak tahu siapa jess siapa bosnya jika minta bantuan ke perancis maka iran tahu siapa jess dan akan membunuh jess jadi opsi yang diambil sekarang adalah untuk menyelamatkan perkiraan lokasi dimana jess ditawan lalu kita diperlihatkan jess yang disekap di dalam ruangan serba putih ada tukang interogasi jess yang bernama Arthur Arthur menanyai jess tentang dari mana tahu tentang pahim jarif dan cara masuk ke dalam hotel jess hanya melihat dan diam saja kemudian kita dibawa ke ruang rahasia semua tim berkumpul lari jani mencari info tentang kematian jarif dan wanita yang berada di Iran setelah delton berdiskusi dengan campbell tentang update info yang baru ternyata itu belum membawa hasil yang jelas delton menyuruh timnya untuk istirahat sementara delton kembali mendengarkan rekaman suara yang berulang kali jess di dalam ruangan putih itu terus ditanyai dan diberi tekanan mental oleh Arthur pagi harinya pritz memberikan minuman ke delton dan mencabut kebel handford untuk membuat delton fresh setelahnya delton kembali mendengarkan rekaman suara itu dan delton mendapatkan sesuatu kemudian crosscheck ke Noah Noah meredam noise yang ada di suara rekaman itu dan didapatkan suara domba di analisa Hana berarti itu tempat di rumah jagal rumah jagal ini biasa dikelola oleh quotes delton langsung menanyakan ke lari jani mengenai kenalannya di quotes lari jani delton dan meggy langsung menemui kenalan lari jani di tempat kerja awalnya orang itu tidak mau memberitahu delton yang sudah hilang kesabaran langsung saja menembak kaki orang itu yang akhirnya mengaku juga dan memberikan alamat lengkap rumah jagal tersebut kembali ke jess sekarang arthur mempermainkan jess dengan memperlihatkan foto tim delton lalu perlihatkan foto delton yang sudah mati arthur ingin jess mengaku untuk menyelamatkan teman-teman yang lainnya namun jess tahu itu hanya tiba-tiba arthur belaka karena kalau memang delton telah mati maka arthur akan membawa kepala delton bukan sekedar foto di pihak delton amir menyamar sebagai inspeksi di rumah jagal itu bridge yang memantau dan membuat denang lokasi mengatakan cuma hanya ada satu titik masuk dan satu titik keluar tidak memungkinkan untuk menyelamatkan jess campbell yang sedang bertemu dengan nia diberikan foto-foto tim delton nia tetap ingin membantu namun campbell tetap mengaku tidak tahu dan menolak bantuan nia setelahnya campbell diskusi dengan noah dan hannah diambil kesimpulan bahwa peluang delton untuk selamatkan jess adalah 0% campbell lalu memberitahu delton bahwa tim delton semuanya sudah ketahuan akan dieksekusi jadi campbell secepatnya akan mengeluarkan delton dan tim yang tersisa delton berkata kalau ketahuan tim delton sebagai mata-mata mereka akan dipindahkan ke fasilitas terpisah untuk dieksekusi secara publik dan ditayangkan di televisi tidak langsung dibunuh dari pembicaraan campbell dan delton tersebut delton mendapat ide setelahnya delton langsung diskusi tentang rencananya ini dengan tim terjadi perdebatan karena delton ingin mengungkap jess sebagai mata-mata yang nantinya akan disampaikan oleh campbell ketika jess diketahui sebagai mata-mata maka jess akan dipindahkan ke fasilitas lain nah saat pindah itu delton ingin menyelamatkan jess hal ini ditentang yang lain di satu di satu di satu sisi bisa membongkar penyebaran lari jenny dan juga akan mempertaruhkan jabatan campbell sekali lagi delton menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi jess ini sudah mati mau dikondisi yang bagaimanapun jadi rencana terakhir ini adalah pertaruhan terakhir untuk jess mendengar hal itu semua tim merasa rencana ini mesti dilakukan dan semuanya pun semangat kembali campbell yang berada di kantor di IE juga membicarakan hal tentang dirinya yang akan mengungkap jess sebagai mata-mata Noah dan Hannah dipinta untuk segera meninggalkan gedung tapi Noah dan Hannah tetap terus mendukung campbell apapun yang terjadi bayar rencana delton berjalan campbell bertemu kembali dengan dia campbell ingin dia memberitahu ke pihak lain bahwa memang jess adalah mata-mata Amerika dan keberadaan jess sebagai mata-mata telah diungkap Arthur di hadapan jess dengan begitu jess segera dipindahkan lari jani dan amir memantau dan sudah bersiap di luar rumah jagal menggunakan seragam seperti tentara Iran di saat yang sama campbell disegerakan melapor ke sekretaris urusan politik karena telah mengungkap misi rahasia dan agen Amerika ke Perancis sesampainya rompongan jess di terowongan langsung di bazooka dan diserbu dengan delton dan meggy secara cepat jess yang di dalam mobil juga bertarung untuk membunuh Arthur pintu terbuka jess langsung dipindahkan ke mobil yang lain semua tim delton berada di sana mereka pun melarikan diri selanjutnya lari jani mempersiapkan truk untuk menyelundupkan semua tim delton sampai menuju perbatasan Iran hanya lari jani dan amir yang duduk di bagian depan selebihnya berada di belakang truk tanpa diduga lari jani ternyata penjagaan di perbatasan dijaga ketat biasanya dua penjaga sekarang sampai lapan menjaga kenalan lari jani di perbatasan yang bernama Reza tidak ada di sana jadi tentara Iran langsung memeriksa bagian belakang truk semuanya waspada sambil menunggu pemeriksaan selesai lari jani yang tahu kemudian terburuk keadaan ini segera mempersiapkan senjatanya tentara membongkar peti kayu yang berada di truk tersebut dan hanya menemukan buah-buahan di saat tentara yang masih berada di truk hendak turun senter yang dibawanya terjatuh penasaran dengan bunyi yang jatuh tentara itu mulai kembali mengecek dengan linggis persembunyian tim delton ketahuan lari jani segera ambil keputusan dengan menembak para tentara amir yang diberintahkan untuk bersiap segera berada di kendali sopir di saat yang tepat amir langsung menancap gas hingga menerobos perbatasan laporan ke tim campbell telah masuk tim delton sedang menuju ke arah inkirlik turki sekitar 6 jam perjalanan dan campbell segera keluar bersama otoritas tinggi Amerika yang ingin membawanya lanjut the brave misi ke sebelas bogota colombia bandara internasional el dorado terjadi pembajakan pesawat para pembajak menembak beberapa penumpang di pesawat itu salah satu pramugari berusaha untuk menghentikan kegilaan pembajak yang akan menembak penumpang kemudian kita dibawa ke tim delton yang berada di inkirlik turki yang pada bangun dini hari lalu masuk panggilan dari noah ada pembajakan pesawat yang dipimpin mary dias mantan komandan revolusi abrk semua tim hadir untuk briefing dias menuntut 500 juta usd untuk ditransfer ke rekening kuba sebagai ganti rugi atas perbuatan pemberitah kolombia kepada rakyatnya selama peran pembajak ini masuk lewat pekerjaan pemeliharaan pesawat di medellin makanya bisa lawas dari keamanan di bandara Noah sampaikan karena pasukan khusus kolombia gagal melakukan serangan tiga tentara dan dua sandra tewas jika ingin menyerang lagi harus dilakukan pasukan kecil yang tidak biasa maka ditunjuklah tim delton dan delton memang ingin hanya timnya yang akan mengurus hal ini tidak ada diperbantukan oleh tim yang lain setelah kondisi jess kemarin delton membicarakan dengan jess agar tidak perlu ikut dalam misi ini dengan sedikit kesal jess berlalu pergi persiapan pun dilakukan tanpa adanya jess tiba-tiba saja hannah datang untuk membantu tim delton di lapangan hannah kemudian bertemu dengan tim lapangan dari pihak kolombia segala sesuatunya sudah dipersiapkan ada edgar triana polisi nasional dan lucia santos kementerian pertahanan lalu lucia santos menjelaskan tentang kelompok pembajak pesawat disitu ada penamping dias yang bernama lalo mahecha tim delton lagi persiapan dekat pesawat yang dipatau langsung oleh mcg ide noah yaitu mengisi bahan bakar pesawat sebagai kedok untuk memasuki penyimpanan kargo pesawat semua tim bersiap-siap kemudian hannah menghubungi dias dias dengan tegas meminta uang ditransfer segera lalu hannah mencoba menawarkan bantuan untuk mengisi bahan bakar karena hannah tahu bahwa pesawat dias telah kehabisan bahan bakar kalau tidak diisi akan merepotkan dias nantinya tim delton yang telah bersiap langsung berjalan menuju pesawatnya dias amir sebagai drivernya dias yang berada di pesawat mengamati kedetangan truk tanky tersebut delton dan rich yang berada di belakang truk bersiap untuk pindah posisi karena truk tanky mesti berputar agar dias bisa melihat bahwa tidak ada penyusup di truk itu setelah berputar 360 derjat truk tanky langsung menuju ke pesawat untuk mengisi bahan bakar delton dan bridge hendak segera menyerang namun dari kejauhan mcg dengan sniper melihat tulisan di jendela pesawat bahwa ada bom di dalam pesawat dengan cepat mcg melapor ke delton agar serangan dibatalkan lalu kita dibawa ke jess jess ditemui oleh psikiater yang bernama kapten martin adanya ancaman bom di pesawat Noah menganalisa didapatkan bahwa yang menulis tentang bom itu ialah pramugari di dalam pesawat tersebut dengan begitu ancaman bom benar adanya dan juga kemungkinan pramugari nantinya bisa membantu saat Noah sedang bersemangat menganalisa kejadian tiba saja direktur campbell masuk mengejutkan Noah dikira Noah campbell sedang berlibur ke satu tempat karena diskors amir yang telah selesai mengisi bahan bakar hendak pergi delton tinggal di pesawat untuk melaksanakan rencana berikutnya prins pun berlalu pergi setelah disuruh oleh delton delton telah masuk ke dalam pesawat hannah yang berada di ruang kontrol situasi mencoba memikirkan sesuatu seandainya diaz memasang bom di pesawat kemungkinan besarnya diaz akan meledakan diri dan juga pesawat setelah mendapatkan uangnya istilahnya diaz ingin dikenang sebagai legenda ini membuat delton yang sedang memeriksa bom yang berada di pesawat menghela nafas panjang kapten martin yang bersama jess masih menunggu laporan dari jess setidaknya jess mau menceritakan sesuatu namun jess hanya terus bermain game lalu capakan tim delton yang lainnya sedang berlatih menembak dengan waktu untuk penyelamatan di dalam pesawat kemudian melapor ke delton yang mana delton lagi sibuk untuk menetralkan bom tidak lama setelahnya diaz menelpon hannah untuk memberitahu bahwa rencana hannah yang hanya mengisi bahan bakar untuk beberapa jam telah diketahui dirinya diaz pun mengancam hannah untuk membunuh orang-orang di pesawat diaz selalu menyuruh lalu agar memberitahu hannah agar jangan menelepon lagi hannah yang tahu bahwa lalu yang berada dibalik telpon segera memainkan rencananya hannah mencoba mengujuk lalu bahwa diaz tidak seperti yang dia bayangkan diaz yang nampak lalu masih mengobrol di telpon segera menyuruh lalu agar menutup telponnya noah pun terus mengawal delton agar bisa melucuti bom di pesawat yang hingga akhirnya delton bisa menetralkan bom tersebut dengan membungkus di bagian sinyalnya hannah tetap berusaha menelpon dengan membujuk lalu namun ketahuan oleh diaz delton yang masih berada di dalam pesawat bersama bom terkejut melihat sinyal bom yang kembali aktif ternyata perangkat bom itu telah dipersiapkan dengan sinyal pemicu tambahan setelahnya diaz mendapat telpon yang mengatakan bahwa ada orang Amerika di dalam kargo diaz langsung menyuruh untuk menghabisi kapten martin yang masih duduk bersama jess mulai mencoba bercerita dan memujuk jess untuk cerita pengalaman buruk yang bisa mengantuinya jess akhirnya mengakui bahwa dirinya takut kehilangan mereka mereka ini adalah orang-orang dalam tim delton karena jess merasa menjadi terharu saat tim delton menyelamatkan dirinya karena baru sekali ini seumur hidupnya jess merasa diselamatkan delton yang tahu bahwa ada pemicu bom tambahan mulai mencari dimana kira-kira disembunyikan saat mencari pemicu tersebut delton mendengar ada seseorang berada di tempatnya delton langsung sembunyi kemudian melapor ke pusat komando hannah dan Noah yang mendengar hal itu merasa heran kok bisa kebenaran delton diketahui padahal komunikasi dirinya dan tim delton tertutup jadi pastinya ini adalah kerjaan orang dalam yang memberitahu Dias delton yang kedatangan tamu tak diundang segera menghabisi orang tersebut delton yang menetralisil pemicu bom segera mengatakan geprits agar mempersiapkan serangan karena Dias pasti akan curiga bahwa orang suruhannya tidak ada kabar kapten martin kemudian menasehati jess bahwa merasa kehilangan itu hal biasa daripada memikirkan kehilangan mereka lebih baik fokus memikirkan bahwa betapa beruntungnya memiliki mereka ternyata dalang orang dalam itu adalah Raul Raul aka Edgar Triana Polisi Nasional Raul menelpon Dias memberitahu bahwa Hana akan mulai menyerang untuk detailnya Raul mesti ikut briefing yang akan disampaikan oleh Hana Hana menjelaskan rencana detil penyerangannya tim delton telah bersiap-siap Dias juga persiapkan anak buahnya agar ditempatkan di dekat pintu berdasar informasi dari Raul Lalo yang sedang memantau pergerakan melihat dari jendela saat itu Lalo mendapati kertas yang bertuliskan ada bom di pesawat seketika itu Lalo langsung menanyakan ke Dias tentang bom itu Dias yang sudah berniat meledakkan bom dengan cepat menekan tombol bom bom pun meledak di dalam koper yang telah dinetralkan tim yang lain memasang tangga dekat pintu yang seolah-olah tim Delton menyerang lewat pintu masuk fokus Dias dan anggotanya teralihkan semuanya menunggu dan penembak di dekat pintu saat itu Delton mulai masuk dan menembaki semua pembajak pesawat termasuk juga Dias setelahnya tim Delton masuk ke dalam pesawat Delton melaporkan ke Kemando bahwa ancaman sudah dinetralkan Campbell yang ada di dekat Noah juga merasa senang lalu ditampakkan Raul yang hendak pergi dengan mobilnya dipanggil Hannah untuk memberikan rasa terima kasihnya ke Raul saat Hannah berselaman dengan Raul dengan cepat Hannah menjatuhkan Raul dan memborgolnya yang kemudian Raul dibawa oleh polisi militer lalu diperlihatkan semua penumpang pesawat yang mendapatkan perawatan medis akhir cerita semua tim Delton berkumpul kembali dan semua memberi selamat ke Jess karena Jess sudah bisa kembali lagi kerja bersama lanjut The Brave misi ke-12 diperlihatkan Direktur Campbell memberikan briefing walau Campbell sedang dalam keadaan diskors tampaknya hal itu tidak membuatnya bisa terkurung di suatu tempat Campbell cerita tentang situasi terbaru kapal selam Ohio yang sedang berpatroli di Atlantik mati selama 123 detik saat kembali menyala kapal selam nuklir ini telah dikendalikan dari jarak jauh pelaku hacker kelas dunia itu adalah seorang gadis Amerika berusia 16 tahun yang bernama Verina yang ternyata ayah gadis itu kontraktor IT di pangkalan udara Ingkirlik Campbell percaya gadis ini tidak ada maksud jahat cuma jika kemampuan gadis ini berada di tangan yang salah akan menjadi ancaman yang serius maka mereka akan segera diselamatkan kita dibawa ke Adana Turki ayah gadis itu telah bersiap-siap untuk melarikan diri bersama namun saat anda keluar apartemennya lampu tiba-tiba mati ayahnya untuk kembali ke dalam apartemennya Verina diharuskan jalan mengendap keluar lewat jendela lalu sang ayah bersiap-siap tidak lama kemudian tim Delton datang ke apartemen tersebut di pantau pusat komando tim Campbell Delton mengecek langsung ke lantai atas dilihatnya pintu sudah dalam keadaan rusak Rich dan Amir ditugaskan di bawah untuk menahan orang-orang keluar dari kedung sementara Delton Jess dan Mackie memeriksa keadaan dalam apartemen didapati ayahnya telah mati tertembak dan Verina tidak ditemukan orang-orang yang hendak keluar diperiksa satu persatu oleh Delton dan ada satu orang yang berusaha untuk mengalihkan perhatian agar bisa cepat keluar namun Campbell tahu dengan mendengar suaranya ketika orang itu hendak keluar didapati wajah orang tersebut Alex Hoffman dan Campbell mengenal betul orang ini Campbell pun akan terbang ke Turki dalam waktu satu jam diperlihatkan video rekaman tentang Hoffman yang ditonton oleh Campbell lalu ditampakkan kilas balik 12 tahun lalu Campbell dan Hoffman yang pernah bekerja sama Campbell bekerja sebagai pengawasnya Hoffman di lapangan dan setiap selesai pekerjaannya Hoffman mesti memberi laporannya ke Campbell posisi Campbell bukan hanya sebagai pengawas tapi juga sebagai pelindung dan rekan kerja Hoffman selanjutnya Hoffman dibawa ke markasnya tim Dalton Amir merasa ada yang dirasiakan oleh Dalton Dalton menenangkan Amir yang kemudian menyuruh Amir dan Jess untuk berjaga di luar Hoffman kemudian diikat oleh Bridge McG memeriksa tas bawaan Hoffman dan Dalton juga ikut memeriksa Dalton yang penasaran langsung menelpon Campbell ingin penjelasan lebih lanjut namun Campbell menyuruh Dalton agar tetap diam dan tenang dan jangan mengganggu Hoffman Dalton yang masih penasaran lalu menanyakan perihal Hoffman ke Noah dan Hannah namun Noah menjelaskan bahwa Campbell juga tidak memberitahu dan hanya fokus untuk mencari Verina ditampakkan Verina yang memasuki sebuah kafe kemudian Verina membuka laptopnya untuk melihat CCTV di rumahnya di rekaman itu ayah Verina ditembak mati tanpa sadar Verina pun menangis Hoffman yang berada di ruangan khusus mencoba menjelaskan situasi yang terjadi ke Dalton Hoffman menceritakan hal-hal tentang Verina dan tentang pekerjaannya dan tugasnya Dalton terlalu banyak info yang masuk Dalton menyumpal kembali mulut Hoffman Flashback ke masa 11 tahun yang lalu dengan karismanya Alex Hoffman ini bisa melulukan hati Campbell sehingga membuat Campbell jatuh cinta kepada dirinya Bridge yang tinggal untuk menjelaskan Hoffman mulai dipengaruhi dengan ketakutan oleh Hoffman yang bercerita tentang keluarga Bridge di tempat lain dipersiapkan Amir yang akan masuk ke TKP rumahnya Verina Dalton yang ditemani Jess mempersiapkan segala sesuatunya dengan Noah di ruang komando Amir masuk dengan menyamar menjadi anggota IT untuk bisa masuk ke dalam apartemen walau ada petugas di sana Amir masuk dan mulai mencari kamar Verina kemudian Amir menemukan sesuatu kotak yang menurut pentawan Hana ada sesuatu di dalamnya dengan waktu yang mepet karena petugas yang asli akan datang Amir langsung memecahkan kotaknya dan mengambil isi di dalamnya setelahnya Amir keluar dari apartemen itu dan segera pergi dari TKP dengan Dalton dan Jess Noah yang memeriksa alat yang didapatkan Amir tadi ternyata tidak menemukan apapun selain isi harian buku biasa bukan kode rahasia seperti yang dikatakan oleh Hoffman Hana yang sedang melacak Verina menemukan teman cewek Verina bernama Esma Noah yang melacak Esma secara bersamaan Hana menemukan lokasi Verina berada Dalton Jess dan Meggie segera meluncur ke TKP tempat Verina berada sementara Amir ditugaskan untuk menjaga Hoffman flashback kembali ke Campbell 10 tahun yang lalu Hoffman semakin intens cintanya kepada Campbell begitu juga sebaliknya sambil Campbell menanyakan tentang pekerjaan mereka Hoffman yang ditinggal bersama Amir berusaha mempengaruhi Amir sehingga membuat Amir rada sedikit emosi Dalton yang hendak sampai di lokasi Verina dan Esma berada keduluan oleh beberapa orang yang mana mereka langsung menculik Verina dengan dilihat banyak orang di kafe tersebut ketika sampai Tim Delton mendapati Esma yang diperiksa oleh Meggie bahwa kondisinya terkena obat bius yang sangat kuat tidak lama kemudian Esma pun sadar yang ditanyakan oleh Tim Delton Noah lalu mengecek CCTV yang ada di kafe dan di jalan Verina dibawa ke suatu tempat Verina disuruh untuk menunjukkan hal yang telah dilakukannya kita kembali dibawa ke masa lalu Campbell 9 tahun yang lalu Campbell sedang mengecek laporan dari Hoffman yang hasilnya ternyata rada mengecewakan Campbell kamera yang dicek Noah ternyata tidak ada yang berfungsi CCTV di kafe juga tidak ada yang merekam kejadian ketika Verina diculik Dalton yang kembali ke Barkas merasa kesal dan langsung menghajar Hoffman yang selalu bicara untuk mempengaruhi Dalton Dalton merasa Hoffman tahu keberadaan Verina dan menanyakan hal tersebut tidak lama kemudian Noah melaporkan kejadian bahwa ada kapal selam yang lenyap di Laut Cina Selatan Hoffman yang tahu kedatangan Campbell dari komunikasi Dalton dengan Noah mempengaruhi Dalton bahwa kedatangan Campbell untuk menangkap Hoffman bukan mencari keberadaan Verina Kembali ke flashback 9 tahun yang lalu Campbell yang hendak menemui Hoffman di tempat biasa kaget melihat telah ada petugas yang menunggu di dalam Disampaikan bahwa Hoffman ini sengaja melakukan penyiksaan kepada orang-orang yang tidak bersalah dalam tindakannya untuk mendapatkan informasi dan juga bertukar informasi dengan para penjahat di seluruh dunia Hoffman ini telah kehilangan arah dan membahayakan negara Diputuskan Hoffman akan segera dihabisi dan Campbell ditugaskan sebagai orang yang akan menghabisi Hoffman Lalu ditampakkan Campbell yang telah sampai di markas Dalton kemudian bertatap mungka dengan Hoffman The final episode The Brave Flashback 9 tahun yang lalu ditampakkan Campbell sedang menelpon dengan Hoffman Sambil bercerita Campbell memberi info untuk keberangkatan Hoffman Di saat Hoffman masuk ke dalam mobil tiba-tiba saja mobil itu meledak Kejadian itu dipantau oleh supervisornya Campbell Misi untuk menghabisi Hoffman telah selesai Namun yang terjadi di masa sekarang ternyata Campbell bertemu kembali dengan Hoffman Campbell menyuruh Delta agar membawa Hoffman keluar ruangan untuk diinterogasi oleh Campbell Terjadi persetaruan Campbell dengan Hoffman Hoffman mempertanyakan Campbell tentang kesetiaannya waktu itu Campbell pun menanyakan Hoffman tentang apa yang terjadi dengan diri Hoffman yang sudah berubah yang kemudian Campbell memohon ke Hoffman agar melepaskan Verina anak umur 16 tahun tidak perlu melibatkan Verina sejauh ini apalagi ayah Verina telah dibunuh oleh Hoffman di pusat komando Hannah melaporkan ke Delton bahwa kapal selam yang dibajak di Laut Cinda Selatan perjalanannya dipercepat semua awak terkunci dan sistem navigasi tidak bisa dikendalikan jarak jauh dan kapal selam itu arahnya menuju ke Tiongkok diperkirakan tim Delton ini adalah pekerjaan orang Tiongkok sendiri mereka yang membajak kapal selamnya mereka juga yang membawa kapal selam itu sendiri yang seakan-akan Amerika yang menjadi penjahatnya di sini karena telah menyerang Tiongkok lalu Delton masuk ke dalam ruangan Campbell dan memberitahu bahwa mungkin Hoffman ini bekerja untuk Cina atau tidak secara langsung Deltan yang emosi menodongkan senjatanya ke Hoffman yang kemudian Campbell minta tolong ke Hoffman agar mengaku Hoffman akhirnya ingin membantu dan hal ini untuk Campbell bukan karena Delton Hoffman minta diambilkan telponnya untuk bisa menghubungi orang yang bekerja sama dengan dirinya kode pembuka telah dilakukan yang mana kode itu adalah tanggal saat Campbell membunuh Hoffman Delton saat itu terkejut mendengarnya kemudian masuk ke nomor yang dituju dan Hoffman menyampaikan pesannya di depan Delton dan Campbell di pusat kontrol Noah menerima panggilan dari Captain Halsey kapten dari kapal selam Wyoming yang sedang dibajak kapten itu sampaikan bahwa kapal yang menuju peralian Cina ini akan dihancurkan sebelum mencapai Tiongkok dan Noah sampaikan dirinya sedang berusaha bekerja keras untuk mencari solusi tentang keadaan ini di markas Delton Hoffman memberitahu orang yang menangkap Verina Hoffman pernah sekali bertemu dengan orang ini ciri-ciri disampaikan Hoffman orang itu bernama Victor strategi direncanakan Delton dengan memakai Jess sebagai umpan karena orang ini suka minum dan lemah terhadap Gadis mulailah menjalankan rencana Jess masuk ke lambar tersebut dipantau Hana sambil cek ID mesin-mesin orang di tempat itu kemudian mulai akrab dan bermain bilyard dengan beberapa orang di sana Hoffman mulai merayu Campbell agar bisa memanfaatkan dirinya sebagai agen mata-mata karena kemampuan dirinya dan koneksi intelnya namun Campbell tidak terpengaruh hal tersebut lalu masuklah McG yang pura-pura sebagai cowoknya Jess yang protektif memaksa Jess untuk segera keluar dan mengikuti dirinya tak lama kemudian tampilah seorang pria yang kemungkinan besar menurut Delton ialah orangnya McG pura-pura berkelahi sembarangan dan pria itu dengan cepat menjatuhkan McG nampaklah memang dia orangnya yang bernama Victor Jess mulai mempersona Victor yang lalu meninggalkan nomor telepon dengan selembar kertas dan kertas itu merupakan alat pelacak dari serat karbon tugas Jess selesai di sini percobaan pink dan ribut dari kapal selam dicoba oleh Kapten Halsey dipantau Noah di pusat komando namun belum berhasil Delton dan Jess sudah melacak tempat Victor berada dipantau Noah di pusat kendali tim Delton berkumpul untuk mengatur strategi penyerangan dan melumpuhkan musuh Noah mengatakan tidak bisa menyerang dengan drone karena tidak tahu posisi Verina berada karena kalau Verina mati begitu juga dengan awak kapal Wyoming dengan sebuah kebuntuan itu Campbell dan Delton memohon kepada Hoffman agar memberikan solusi jika ini terjadi pada dirinya lalu Hoffman menurut Delton agar kontak dengan Verina dan Verina yang beraksi di dalam sana tim Delton telah berada di TKP tempat Verina berada Rich berusaha masuk ke akses miliknya Verina hal itu mendapat tanggapan dari Verina saatnya bergerak Verina mematikan daya listrik di tempatnya berada tim Victor yang keluar untuk mengecek keadaan langsung dihabisi semua penjaga mulai dilumpuhkan satu per satu Victor mulai mengendalikan anak buahnya dan menyuruh mereka agar bersiap dengan yang terjadi di luar sana tanpa ampun tim Delton melumpuhkan semua anak buah Victor setelahnya Delton menghubungi Victor agar menyerah tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari dalam tim Delton langsung menyerbu masuk didapati Victor dalam keadaan menyerah dan Verina yang bersembunyi ternyata suara tembakan tadi adalah Victor yang menembak semua laptop sehingga Verina tidak bisa membatalkan program kapal selam Wyoming Delton melaporkan ke Noah bahwa semua peralatan mati Verina yang mendengar hal itu mencoba memberikan solusi bahwa masih ada cara untuk membatalkan semua program kapal selam tersebut Delton pun langsung menyembuhkan Verina dengan Noah melalui telpon satelit dan dilihat lewat kamera Delton semua kode program diberikan Verina kepada Noah lalu disampaikan ke Kapten Halsey lalu ditampakkan di layar bahwa kapal selam bisa berputar berbalik arah dan Kapten Halsey melaporkan ke Noah bahwa kapal selam Wyoming telah bisa diambil alih oleh dirinya Tim Delton pun segera pergi dari tempatnya Victor dengan membawa Verina bersamanya Campbell juga berterima kasih kepada Alex Hoffman yang telah membantu Hoffman Hoffman berusaha berusaha untuk mengobrol dengan Campbell dan menyuruh agar mengaku tentang mengkhianatan dirinya bahwa Campbell tidak berusaha untuk menolong diri Hoffman tapi malah berusaha untuk membunuh diri Hoffman karena itu Hoffman mengatakan ke Campbell sekarang adalah giliran Campbell yang akan mati Hoffman pun langsung membalikan meja yang ada telpon di atasnya telpon yang jatuh itu langsung meledak Ritz yang berada di sana dengan cepat menyelamatkan Campbell selanjutnya ditampakkan Campbell yang selamat dan Ritz dengan kondisi koma berada di rumah sakit Campbell yang tersadar kemudian memberitahu McG bahwa bom ditanam di telponnya Delton telah membuka kode pemicu bom di telpon Hoffman Campbell lalu menanyakan keberadaan Delton ke McG McG sampaikan bahwa Delton mematikan alat komunikasinya dan tidak bisa dihubungi kemudian ditampakkan Hoffman yang masuk ke dalam rumah sambil melihat keadaan yang ternyata Delton juga berada di sana dengan laptop kepunyaan Verina Hoffman sedikit kaget karena Delton bisa tahu apa yang sebenarnya diincar oleh Hoffman mereka berdua saling todong dengan senjata ternyata senjata itu adalah senjatanya Pritz karena Jess laporkan ke Amir senjata Pritz tidak ada ketika Pritz dibawa ke dalam ruangan rumah sakit Hoffman yang tahu bahwa dirinya akan segera ditembak Delton langsung bereaksi namun kalah cepat dengan Delton yang menembak duluan yang kemudian disusul dengan menembak mati tepat di kepala Hoffman Delton melihat keadaan markasnya terus nampak barang kepunyaan Campbell yang langsung diserahkan Delton ke Campbell kemudian ditambahkan semua tim yang berkumpul melihat keadaan Pritz dan berharap Pritz segera bangun dari komanya di akhir film Noah dan Hannah pergi keluar gedung dengan Liv diperlihatkan semua tim berharap terbaik untuk Pritz dan film The Brave season 1 pun tamat selamat menikmati selamat menikmati